KIN VE YANG MENURUNKAN WANITA CANTIK ITU Keduanya berjalan di depan pria berpakaian hitam dengan senyuman di wajah mereka. Pria berpakaian hitam menahan rasa sakit dan berkata dengan muram, mengapa ini terjadi? Maaf, Sen Kiang sudah meninggal. KIN VE YANG TERSENYUM TIPIS. Mati. Pria berpakaian hitam itu tertegun dan berkata dengan heran, lalu siapa kamu? Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. KIN VE YANG MEMANDANG WANITA CANTIK ITU DAN BERKATA, TETUA, BAHWA DIA KEMBALI DULU. LEBIH TUA. Pria berpakaian hitam itu kaget. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah jebakan. Namun, orang yang memasang jebakan ini terlalu pintar dan membuat pertunjukan untuknya. Wanita cantik itu meraih pakaian pria berpakaian hitam itu dan memelintirnya seperti anak ayam. Dia berbalik dan kembali ke istana kekaisaran bela diri. Suara mendesing. Tapi saat dia berbalik. Perubahan mendadak terjadi. Sebuah panah hitam, seperti ular berbisa yang memperlihatkan taringnya, menembus langit seperti kilat dan menembus bagian belakang kepala pria berpakaian hitam itu dan keluar dari selah-selah alisnya. Darah terciprat ke langit. Pria berpakaian hitam itu tewas di tempat. Siapa? Wanita cantik itu tercengang, dan kemudian dia tiba-tiba berteriak dengan keras sambil meraih Kinfei Yang dan menyerbu ke langit, dan kemudian dia menyapu sekeliling dengan api kemarahan yang mengerikan. Wajah Kinfei Yang juga sangat muram. Tidak peduli seberapa besar rencana mereka, pada akhirnya mereka tetap gagal. Benar-benar menjengkelkan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Keduanya mengamati kota di bawah. Mereka tidak menemukan orang yang mencurigakan. Kinfei Yang berkata dengan menyesal, tetua, ada terlalu banyak tempat persembunyian di bawah. Saya khawatir kita tidak dapat menemukannya. Wanita cantik itu mendarat di jalan bersama Kinfei Yang. Kinfei Yang segera berjongkok di tanah dan mencari di tubuh pria berpakaian hitam itu. Wanita cantik itu pun menemukan anak panah itu. Setelah mencari beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, berani menembakkan panah ini di bawah hidungku, dan mampu melakukannya secara diam-diam. Kekuatan orang yang menembakkan panah itu setidaknya sama dengan milikku. Dia kemudian menatap Kinfei Yang dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Kinfei Yang mengeluarkan tas kian kun dan token pembunuh darah. Berikutnya. Dia dengan hati-hati memeriksa tas kian kun dan menggelengkan kepalanya ke arah wanita cantik itu. Tidak ada petunjuk, bahkan image kristal pun tidak ada. Sepertinya orang ini hanyalah anak kecil. Ayo pergi ke restoran itu dan lihat apakah Lin Chang masih di sana. Wanita cantik itu meraih Kinfei Yang, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat bergegas ke restoran. Restoran sudah tutup. Tapi dia pasti tidak bisa menghentikan wanita cantik itu. Keduanya langsung menerobos pintu, tetapi mereka tidak menemukan Lin Chang. Kembali ke istana Raja Bela Diri. Wanita cantik itu kemudian memerintahkan semua penatua diaken untuk mengejar Lin Chang. Danau Jingxin. Kinfei Yang masuk ke Loteng. Ketika Fatso dan Luhong melihat ekspresinya tidak benar, hati mereka tenggelam. Luhong bertanya, apakah kamu gagal? Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, duduk di kursi, mengusap dahinya yang sakit, dan menghela nafas. Rencananya sangat berhasil, tetapi pria berpakaian hitam itu dibunuh. Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kinfei Yang menyilangkan tangan di depan dada, bersandar di kursi, menundukkan kepala, dan mengerutkan kening. Yan Nanshan, wanita cantik, Elder Wan, itu pasti mustahil. Hal itu juga mustahil bagi Jiang Zeng Yi dan Manager Li. Karena jika itu salah satu dari mereka, Shen Kiang dan Lin Chang tidak akan tahu bahwa Yi Yi telah pergi ke kota Star Moon. Kemudian, hanya Ola dan Wang, keluarga kerajaan, dan leluhur keluarga Lin yang tersisa. Ketiga kekuatan ini memiliki dendam yang mendalam padanya. Siapa itu? Luhong dengan patuh menyeduh sepoci teh harum untuk Kinfei Yang untuk menyegarkan pikirannya dan menghilangkan rasa lelahnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan turun dari langit di atas istana kekaisaran bela diri. Kinfei Yang dan dua lainnya tiba-tiba berdiri, mata mereka dipenuhi kebingungan. Setelah itu, mereka bertiga berlari keluar dari loteng dan berdiri di tepi danau, menatap ke langit. Pada saat itu, tatapan mereka bergetar. Di bawah sinar bulan yang kabur, sesosok tubuh putih berdiri dengan bangga di langit. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana, auranya mengerikan, mengguncang langit dan bumi. Sangat kuat. Auranya jauh lebih kuat daripada aura ketua istana. Fatso dan Luhong hanya bisa gemetaran. Bukan karena mereka penakut, tapi aura yang dipancarkan orang tersebut membuat mereka gemetar secara naluriah. Seseorang dari ibu kota negara bagian. Bisik Kinfei Yang. Meski mereka tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, aura kuat seperti itu hanya bisa dimiliki seseorang dari ibu kota negara. Hem. Fatso dan Lin Chang terkejut. Ibu kota negara bagian adalah tanah suci seni bela diri yang legendaris. Bagi orang-orang tidak penting seperti mereka, itu adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Bahkan toko besar di kabupaten Yan mungkin tidak berada di ibu kota negara bagian. Suara mendesing. Saat ini, Yan Nanshan, Penatua Wan, dan wanita cantik itu bergegas ke langit dan terbang ke arah orang itu, membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Pada saat yang sama, Raja Yan, Patriarch Lin, Pengurus Li, dan Ma Cheng juga terbang ke langit. Target mereka adalah Marsial Imperial Hall. Hem. Orang itu menjawab dan bertanya, di mana Kinfei Yang yang kamu bicarakan? Tuan, tolong ikuti saya. Yan Nanshan terjun menuju danau menenangkan. Astaga. Mereka berempat mendarat di tepi danau satu demi satu, di depan Kinfei Yang dan dua lainnya. Wanita cantik itu melambaikan tangannya, dan gelombang betelki muncul, mengembun menjadi bola cahaya seukuran telapak tangan yang menerangi sekeliling. Kinfei Yang akhirnya melihat wajah orang itu dengan jelas. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, alis tebal, dan penutup mata hitam di mata kirinya. Dia agak kekar dan mengenakan jubah hitam panjang. Dia tampak agung seolah bisa mencabut gunung dan sungai. Yan Nanshan mendesak, Kinfei Yang, Cepat sapa Tuan Wang Hong dari ibu kota negara bagian. Dia memang dari ibu kota negara bagian. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang. Dia berjalan di depan Wang Hong dan menangkupkan tinjunya. Murid Kinfei Yang menyapa Tuan. Wang Hong tetap diam dan menilai Kinfei Yang. Suara mendesing. Saat ini, Raja Yan dan yang lainnya tiba dan membungkuk. Salam, Tuan. Hem. Wang Hong menganggup dan melambaikan tangannya lagi. Beberapa dari mereka dengan bijaksana mundur ke samping, ekspresi mereka sangat hormat. Wang Hong memandang Kinfei Yang selama lebih dari sepuluh napas sebelum bertanya, Mengapa nama keluarga mu Kin? Hem. Yan Nanshan dan yang lainnya tercengang, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Namun, hati Kinfei Yang bergetar. Dia mencoba menenangkan dirinya dan bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa Anda bertanya? Wang Hong berkata, Kin adalah nama keluarga nasional kekaisaran Kin besar. Nama keluarga Anda adalah Kin. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan ibu kota kekaisaran? Ibu kota kekaisaran. Hati Kinfei Yang bergetar dan dia tersenyum pahit. Tuan, jika saya memiliki hubungan keluarga dengan ibu kota kekaisaran, mengapa saya harus berada di kabupaten Yan? Yan Nanshan tersenyum. Tuan, tidak semua orang yang bermarga Kin memiliki garis keturunan yang sama dengan kaisar. Anda terlalu banyak berpikir. Ya, orang tuaku hanyalah orang biasa. Mereka tidak ada hubungannya dengan ibu kota kekaisaran. Saya berharap saya berasal dari ibu kota kekaisaran. Sayangnya, itu hanya mimpi. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Ada banyak orang dengan nama keluarga Kin di sembilan negara bagian dan delapan belas kabupaten. Meskipun Kin adalah nama keluarga nasional, bukan berarti orang dengan nama keluarga Kin memiliki hubungan dengan ibu kota kekaisaran. Lebih-lebih lagi. Sebelum kekaisaran Kin besar didirikan, Kin hanyalah nama keluarga yang sangat biasa. Wang Hong memandang Kinfei Yang sejenak dan berkata dengan tenang, saya hanya bertanya. Saya datang ke kabupaten Yang kali ini karena Yan Nanshan mengatakan bahwa Anda telah membuka gerbang potensi tingkat kedua. Apakah itu benar? Kinfei Yang mengangguk. Coba kulihat. Nada suara Wang Hong menjadi bersemangat. Kinfei Yang membuka pakaiannya, dan jejak potensi hitam segera terlihat. Bagus sangat bagus. Saya tidak menyangka kabupaten Yang memiliki seorang jenius seni bela diri. Wang Hong sangat bersemangat. Yan Nanshan mengingatkan, Tuan, bakatnya dalam alkimia tidak buruk. Ya, ya, ya. Saya hampir lupa. Kinfei Yang, pergi dan besiaplah. Ikuti saya ke ibu kota negara bagian. Kata Wang Hong. Ke ibu kota negara bagian. Raja Yan dan yang lainnya gemetar. Dia hanya seorang master bela diri bintang 9 dan dia diundang ke ibu kota negara bagian. Ini adalah pertama kalinya di dunia. Mereka merasa iri. Sebab mereka pun belum pernah ke ibu kota negara. Jika kabupaten Yan dibandingkan dengan bumi, ibu kota negara bagiannya adalah langit. Suatu kehormatan besar bisa memasuki ibu kota negara. Namun, Kinfei Yang ragu-ragu. Dia pasti harus pergi ke ibu kota negara bagian. Tapi sekarang jelas bukan saat yang tepat. Karena dia masih terlalu lemah. Yang paling penting adalah gubernur ibu kota negara bagian telah pergi ke ibu kota untuk menemui kaisar dan melihatnya dengan matanya sendiri. Meski enam tahun telah berlalu dan penampilannya telah banyak berubah, bagaimana jika dia dikenali? Jika dia masih hidup dan bakatnya jauh lebih baik dari sebelumnya, beberapa orang di ibu kota tidak akan melepaskannya jika mereka mengetahuinya. Karena itu, dia tidak bisa pergi ke ibu kota negara bagian sekarang. Pada pemikiran ini, Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak ingin pergi ke ibu kota negara bagian sekarang. Mohon maafkan saya, Tuan. Apa? Tidak pergi. Raja Yan dan yang lainnya membeku. Setelah sekian lama hidup, baru kali ini mereka melihat ada orang yang tak mau berangkat ke ibu kota negara. Apakah anak ini bodoh? Itu adalah tempat suci seni bela diri. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang. Yan Nanshan berkata dengan serius, Kinfei Yang, apapun alasanmu hari ini, kamu harus pergi bersama Wang Hong. Kinfei Yang menghela nafas. Tuan Istana, berbakti adalah kebajikan yang paling penting. Apa maksudmu? Yan Nanshan mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata dengan sedih, sejujurnya, ayah saya meninggal dua tahun lalu. Pada hari kematiannya, saya bersumpah di depan makamnya bahwa saya tidak akan meninggalkan kabupaten Yan selama lima tahun. Jika Kaisar mengetahui bahwa Kinfei Yang berkata bahwa dia sudah mati, dia pasti akan langsung marah dan memarahinya karena menjadi anak yang tidak berbakti. Apakah ada hal seperti itu? Yan Nanshan mengerutkan kening. Ya, aku tidak pernah berbohong. Kinfei Yang mengangguk, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Yan Nanshan memandang Wang Hong dengan ragu-ragu. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk pergi ke Ibu Kota Negara bagian di masa depan. Ia berhenti sejenak dan berkata, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Ada bahaya dalam perjalanan menuju Ibu Kota Negara. Bahkan seorang Kaisar tempur pun mungkin tidak akan selamat. Saya tidak takut. Lagipula, jika saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki Ibu Kota Negara bagian. Kinfei Yang berkata dengan tegas. Apa kamu yakin? Wang Hong mengerutkan kening. Saya yakin. Kinfei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Setelah Wang Hong mengatakan itu, dia memandang Maceng dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, Yan Nanshan telah memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan Kinfei Yang. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya berharap kamu akan menjaganya. Dirimu sendiri. Ya. Maceng dan yang lainnya membungkuk dan menjawab. 202. Bahkan penduduk Ibu Kota Negara bagian telah menyatakan bahwa mereka akan melindungi Kinfei Yang. Tampaknya dia akan menjadi pelanggar hukum di Kabupaten Yan mulai sekarang. Kinfei Yang juga terkejut. Dia mengira Wang Hong akan tidak senang jika dia menolak. Dia tidak menyangka Wang Hong tidak akan merasa tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia membunyikan alarm untuk Raja Yan dan yang lainnya. Wang Hong bertanya, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Kabupaten Yan baru-baru ini? Jantung Kinfei Yang berdetak kencang. Jika dia memberitahu Wang Hong tentang Zuoan dan Istana Pembantaian Darah, dia akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Raja Yan adalah orang pertama yang berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda. Namun Kabupaten Yan akhir-akhir ini sangat damai. Tidak ada hal besar yang terjadi. Yan Nanshan dan yang lainnya mengangguk. Pada saat yang sama, Yan Nanshan bahkan menggelengkan kepalanya pada Kinfei Yang. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Apakah mereka akan merahasiakannya? Apakah mereka akan menunggu sampai keadaan menjadi tidak terkendali? Tapi sekarang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak hanya akan menyinggung satu orang, tetapi semua orang penting di Kabupaten Yan. Wang Hong memandang Kinfei Yang dengan curiga dan bertanya, apakah ada yang ingin Anda katakan? Raja Yan dan yang lainnya memandang Kinfei Yang dengan sedikit permohonan di mata mereka. Kinfei Yang ragu-ragu sejenak dan tersenyum. Saya hanya ingin bertanya, apa tingkat kultifasi Anda? Raja Yan dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kinfei Yang. Semua orang menyukai anak yang bijaksana. Wang Hong tertegun sejenak. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu akan mengetahui kekuatanku ketika kamu memasuki ibu kota negara bagian. Karena tidak ada yang lain, aku akan kembali. Selamat tinggal, Tuan. Orang-orang besar yang hadir membungkuk dan berkata. Seolah-olah mereka tidak sabar menunggu orang ini pergi. Wang Hong tidak bertele-tele. Dia melambaikan tangannya dan aliran cahaya keluar dari lengan bajunya dan menuju ke langit. Kemudian, di bawah sorotan mata orang banyak, sebuah pintu cahaya muncul dengan cepat. Wang Hong berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke pintu cahaya. Saat berikutnya, pintu cahaya menghilang. Hah! Setelah tembakan besar ini pergi, semua tembakan besar menghela nafas lega. Raja Yan maju selangkah dan tersenyum. Kinfei Yang, terima kasih banyak. Saya baik-baik saja. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Manager Li terkekeh dan berkata, di masa depan, tolong jaga saya, saudara Kin. Kinfei Yang tersenyum pahit. Huff, jangan mengira hanya karena burung pipi terbang ke dahan, ia bisa menjadi burung phoenix. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, tapi di masa depan, sebaiknya kamu tidak memprovokasi dan wang hol. Maceng berteriak dingin dan melayang ke langit dengan sedikit rasa jijik. Jia Hei dan Elder Hei mengikuti dari belakang. Orang tua berambut merah, Raja Yan dan pengurus Li tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Nanshan dan dua lainnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Hallmaster, Elder, saya bisa mengerti jika Anda terus menyembunyikannya dari kami. Tapi tahukah Anda bahwa begitu masalah ini lepas kendali, Anda akan dihukum lebih berat lagi. Yan Nanshan berkata, Jadi, kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus memburuk. Kinfei Yang bertanya, Hallmaster, apakah Anda punya rencana? Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Fokuslah pada kultivasi Anda. Kami akan memikirkan caranya. Setelah Yan Nanshan selesai berbicara, dia segera pergi bersama wanita cantik dan penatuawan. Aku juga tidak ingin mengkhawatirkan hal ini. Kinfei Yang bergumam sambil melihat ke belakang ketiga orang itu. Luhong mengerutkan kening dan berkata, mengapa mereka tidak melaporkannya. Mereka takut dihukum oleh pemerintah negara bagian. Delapan tahun yang lalu, tidak, sekarang seharusnya sembilan tahun yang lalu. Mereka tidak melaporkan masalah Zuoan kepada pemerintah negara bagian. Jika Zuoan terungkap hari ini, pemerintah negara bagian pasti akan menghukum mereka. Mereka tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Fatso mencibir. Fatso benar. Ramuan roh darah dilarang oleh kaisar pertama sendiri. Ini bukan lelucon. Jika kita bisa menyingkirkan Zuoan kali ini, masalah ini akan terselesaikan. Tetapi jika kita tidak bisa, maka mereka akan dihukum lebih berat lagi. Kata Kinfei Yang. Saya harap kita bisa menyingkirkannya. Dengan cara ini, kita bisa memiliki waktu yang lebih mudah. Luhong menghela nafas pelan. Keberadaan Zuoan setara dengan bom waktu bagi mereka. Mereka tidak tahu kapan akan meledak. Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, pintu apa itu tadi? Itu tampak sangat ajaib. Kinfei Yang berkata dengan lemah, itu adalah portal yang dapat memindahkan seseorang dari kota Yan ke kota beruang hitam dalam sekejap. Tidak ada hal seperti itu di Kabupaten Yan. Itu luar biasa. Fatso dan Luhong saling memandang dengan tidak percaya. Tunggu, Bos, bagaimana kamu tahu? Apakah Anda benar-benar dari ibu kota kekaisaran? Fatso terkejut. Mata Kinfei Yang berbinar. Dia berteriak, Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Cepat carikan aku ramuan untuk potensi eliksir. He he bos, kamu sedikit bersalah. Fatso mencibir. Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, berhentilah menebak-nebak. Kamu akan mengetahui identitasku ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, kamu harus ingat bahwa aku hanyalah seorang yatim piatu dari keluarga biasa. Dipahami. Luhong mengangguk. Namun Fatso sedang berpikir keras. Kinfei Yang melirik Fatso dan berkata dengan penuh arti, Orang yang terlalu pintar seringkali berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah serigala bermata putih belum kembali? Fatso tersenyum malu-malu dan menggelengkan kepalanya, Ini tidak cukup liar. Kenapa dia kembali lagi? Kinfei Yang berkata, Ketika dia kembali, Katakan padanya untuk tidak berlarian. Kota Yan mungkin tidak damai akhir-akhir ini. Keberadaan orang-orang dari istana pembantaian darah dirahasiakan. Tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Dia tidak ingin terjadi apapun pada Wolf King. Dalam sekejap mata, Sepuluh hari berlalu. Ledakan. Pada hari ini, Kinfei Yang, yang sedang berkultivasi di tepi danau, tiba-tiba mengalami lonjakan auranya. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin dan danau di depannya menimbulkan ombak. Setelah beberapa saat, auranya berangsur-angsur memudar dan danau kembali ke keadaan tenangnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Kinfei Yang membuka matanya dan dua berkas cahaya keluar. Kegembiraan di wajahnya tidak tersamarkan. Sepuluh hari. Dia sebenarnya hanya menggunakan sepuluh hari untuk memasuki jajaran leluhur bela diri dan menjadi leluhur bela diri bintang satu. Kecepatannya memang berbeda ketika dia tidak perlu menyalin rumus ketuhanan enam kata. Seseorang harus mengetahuinya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, itu masih membutuhkan waktu setengah tahun. Kecepatan seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Fatso berlari keluar dari loteng dan berkata dengan wajah muram, Bos, apakah Anda akan membiarkan saya hidup? Dia juga menyempurnakan key gathering pil tingkat tertinggi, tapi dia hanya seorang master bela diri bintang tujuh. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ketika Anda membuka pintu potensi, kecepatan Anda akan beberapa kali lebih cepat dari yang lain. Bagaimana kabar Lingyunfei akhir-akhir ini? Fatso berkata, dia juga telah berhasil membuka pintu potensi tingkat pertama dan sekarang berkultivasi dalam pengasingan. Kinfei Yang sangat senang. Dia mengeluarkan sebuah kotak giok dan berkata, kirimkan pil potensial ini kepadanya juga. Biarkan dia membuka pintu potensi tingkat kedua sebelum dia menerobos keleluhur bela diri. Fatih berkata dengan sedih, apakah kamu tidak terlalu bias? Kinfei Yang memutar matanya dan berkata, bagaimana pencarian ramuan pil potensial? Fatso berkata tanpa daya, sepuluh hari telah berlalu, dan kita hanya mengumpulkan satu set. Tampaknya tidak banyak yang tersisa di Kabupaten Yan. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain untuk melihatnya? Di tempat lain, Kinfei Yang terkejut dan mengerutkan kening, kamu tidak berpikir untuk pergi ke daerah lain. Itu benar. Fatso menganggup dan tertawa, Tuan Gendu telah bertanya-tanya, Kabupaten Pan adalah yang paling dekat dengan Kabupaten Yan. Jika kita pergi, kita bisa sampai di sana paling lama dalam dua tahun. Kamu bahkan bisa memikirkan hal itu. Kinfei Yang memutar matanya. Ibu kota kekaisaran bertanggung jawab atas sembilan negara bagian dan delapan belas kabupaten. Dan sembilan prefektur membawahi dua kabupaten. Kabupaten Pan dan kabupaten Yan berada di bawah yurisdiksi prefektur yang sama, sehingga kedua kabupaten tersebut paling dekat satu sama lain. Namun, daripada menggunakan dua tahun ini untuk bepergian, dia sebaiknya berkultivasi dengan baik. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kamu menginginkan jamu dan tidak ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada barang semurah ini di dunia? Kata Fatso. Kinfei Yang mengerutkan kening. Fatso mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan banyak pil potensial di masa depan. Jika dia tidak memikirkan cara sebelumnya, dia benar-benar tidak bisa. Tapi dia benar-benar tidak ingin pergi ke Pan County. Itu merepotkan. Pada saat ini, si Zheng melangkah ke Danau Kamhar. Hari-hari ini, dia berada di luar, membantu mencari lincang. Kinfei Yang memasukkan kotak giyok itu ke tangan Fatso dan buru-buru menghampirinya, bertanya, Elder, bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan lincang? Tidak. Si Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, para penjaga kota juga tidak melihatnya meninggalkan kota. Kita semua curiga bahwa dia mungkin disembunyikan oleh seseorang. Dua kaisar pertempuran yang bergabung dalam pembantaian darah istana juga tidak bisa ditemukan. Kinfei Yang mengerutkan kening. Si Zheng melirik Kinfei Yang dan berkata, ada satu hal lagi. Apa? Kinfei Yang bingung. Si Zheng ragu-ragu dan berkata, saat kamu mendengar ini, jangan terlalu cemas. Hem. Kelopak mata Kinfei Yang berkedut dan dia mengerutkan kening, ada apa? Si Zheng menghela nafas dan berkata, Raja Serigala hilang. Apa? Tubuh Kinfei Yang bergetar. Ekspresi Fatso berubah dan dia bertanya, kapan ini terjadi? Kemarin. Si Zheng berkata, tadi malam, para penjaga yang menjaga kota melihat Raja Serigala meninggalkan kota Yan dan pergi jauh ke pegunungan. Dia belum kembali, jadi saya mengkhawatirkan keselamatannya. Berengsek. Serigala bajingan ini, aku menyuruhnya untuk tidak berlarian. Kenapa dia tidak mendengarkan? Kinfei Yang sangat marah saat itu juga, tetapi hatinya sangat cemas. Pegunungan di luar kota penuh dengan binatang buas. Belum lagi Wolf King, bahkan Battle King pun tidak akan berani menginjakan kaki di sana. Jika dia tidak kembali sepanjang malam, kemungkinan besar Wolf King sudah mati. Dia bergidik dan buru-buru berkata, Fatso, ingatlah untuk memberikan pil potensial kepada Ling Yunfei. Penatuasi, cepat bawa saya ke gerbang kota, saya ingin bertanya kepada penjaga. Si Zheng menghibur, jangan khawatir, mungkin dia menjadi gila di luar kota dan lupa waktu. Mustahil. Meskipun dia suka bermain-main, dia pasti tidak akan keluar sepanjang malam. Ayo cepat. Desakin Fei Yang. Hati Si Zheng bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kin Fei Yang begitu bingung. Tanpa basa-basi lagi, dia segera meninggalkan Kam Leik bersama Kin Fei Yang. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, Luhong berlari keluar dari loteng, memandang Fatih dengan heran dan bingung. Fatso berkata, Saudara Wolf hilang, bos akan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? 203. Di gerbang kota. Surat perintah penangkapan Kin Fei Yang telah dicabut 10 hari yang lalu. Empat penjaga menginterogasi dengan ketat setiap orang yang masuk dan keluar kota. Itu Kin Fei Yang. Apa yang dia lakukan di sini? Masa yang mengantri di luar kota untuk diperiksa tiba-tiba menjadi resah. Mata mereka tertuju pada jalanan kota. Setelah beberapa saat, Si Zheng membawa Kin Fei Yang ke depan empat pengawal. Salam, Tuan Mudakin. Semua orang memberi hormat. Termasuk keempat penjaga itu. Kin Fei Yang mengangguk kepada semua orang dan bertanya kepada keempat penjaga, kemana Raja Serigala pergi tadi malam. Lewat sana. Salah satu penjaga menunjuk ke pegunungan di sebelah kiri. Kin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia melihat gunung-gunung dan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Samar-samar dia bisa mendengar auman keras binatang buas. Dia melihat keempat penjaga itu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum Raja Serigala meninggalkan kota Yan, apakah ada orang lain yang meninggalkan kota? Banyak orang yang pergi, tapi semuanya sudah kami periksa. Tidak ada yang curiga. Keempat penjaga itu menggelengkan kepala. Kin Fei Yang melihat ke pegunungan lagi. Matanya berkedip. Tiba-tiba, dia berkata, Elder Si, saya ingin pergi ke pegunungan. Tidak. Si Zheng tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menolak. Keempat penjaga dan kerumunan di sekitarnya juga buru-buru membujuknya. Terlalu berbahaya untuk pergi jauh ke pegunungan. Saya harus pergi. Mata Kin Fei Yang tegas. Tapi saat dia mengambil langkah maju. Ayo pergi, seseorang sedang terbang. Seseorang berseru. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat aliran cahaya melintas di langit, terbang menuju kota Yan. Bahkan sebelum orang itu tiba, aura menakutkan telah melonjak ke arah Zhang Xuan, menutupi seluruh area. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang tak terkalahkan. Ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Ini benar-benar terbang. Siapa mereka? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Kin Fei Yang juga mengerutkan kening. Itu adalah orang tua dan orang muda. Orang tua itu adalah seorang wanita tua. Tubuhnya bungkuk. Dia memegang tongkat kepala elang di tangannya. Dia mengenakan jubah hijau tua, dan wajahnya berkerut. Namun, matanya seperti sepasang mata elang, memancarkan cahaya yang tajam. Yang lebih muda adalah seorang gadis muda, berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Sosoknya yang tinggi dan ramping sangat indah. Wajahnya yang indah seperti sebuah karya seni. Gaun hijau mudanya membuatnya tampak manis dan anggun. Ini adalah dua wajah asing yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Kin Fei Yang adalah aura wanita tua berjubah hijau itu sama sekali tidak kalah dengan aura penatuawan. Elder Si, apakah dia kaisar pertempuran kota bintang bulan? Kin Fei Yang bertanya dengan suara rendah. Dia telah bertemu dengan semua kaisar tempur di kota Yan. Hanya kaisar pertempuran kota bintang bulan yang belum pernah dia temui. Tidak. Penatuasi menggelengkan kepalanya. Tidak. Kin Fei Yang tercengang. Jika dia bukan dari kota Yan atau kota bintang bulan, lalu dari mana asal wanita tua berjubah hijau ini? Si Zheng menambahkan, aku juga belum pernah melihatnya. Apa? Kali ini? Kin Fei Yang bingung. Si Zheng adalah raja pertempuran bintang sembilan. Dia mengenal semua pakar di kabupaten Yan dengan sangat baik. Bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah mereka adalah ahli tersembunyi? Namun, melihat pakaian mereka, mereka sama sekali tidak terlihat sederhana. Mereka juga tidak terlihat seperti ahli yang tersembunyi. Suara mendesing. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda mendarat di depan gerbang kota. Bang. Pada saat itu, aura kaisar pertempuran yang menakutkan mengalir keluar dari tubuh wanita tua berjubah hijau itu seperti air pasang, menindas kerumunan dengan kekuatan yang luar biasa. Celepuk. Lebih dari separuh orang langsung berlutut di tanah. Kurang dari separuh orang berjuang sejenak sebelum berlutut juga. Bahkan kaki si Zheng gemetar. Dia mengertakan gigi dan bertahan. Wajahnya hampir berubah bentuk. Apakah mereka datang dengan niat buruk? Kin Fei Yang mengerutkan kening. Berdiri kokoh di depan gerbang kota, kakinya tidak gemetar sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan aura kaisar pertempuran sama sekali. Dia telah berada di sisi kaisar sejak dia masih muda. Dia bahkan tidak takut pada aura kaisar, apalagi aura kaisar pertempuran. Di seluruh kekaisaran Kin besar, kaisar mungkin satu-satunya yang bisa membuatnya berlutut hanya dengan satu aura. Eh. Wanita tua berjubah hijau dan gadis berjubah hijau memandang Kin Fei Yang dan tampak sedikit terkejut. Kin Fei Yang melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia langsung berjalan melewati mereka dan berlari menuju kedalaman gunung. Kin Fei Yang, kamu tidak bisa pergi. Si Zheng tumbuh dewasa. Kin Fei Yang. Gadis berjubah hijau dan gadis berjubah hijau tercengang. Mereka menoleh untuk melihat punggung Kin Fei Yang dengan cahaya aneh di mata mereka. Kamu berhenti di situ. Gadis berjubah hijau itu berbicara. Suaranya sangat menyenangkan, seperti oriole yang terbang keluar dari lembah. Suaranya jernih dan elegan. Namun, sikapnya sedikit arogan. Apa masalahnya? Kin Fei Yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat gadis itu. Gadis berjubah hijau berkata, Kamu adalah Kin Fei Yang yang sangat populer di Kabupaten Yan akhir-akhir ini. Membosankan. Kin Fei Yang berbalik. Ah! Gadis berjubah hijau itu mengangkat alisnya. Dia tampak sangat tidak nyaman dengan perasaan diabaikan. Putri, jangan khawatir. Cepat atau lambat kamu harus bertarung dengannya. Wanita tua berjubah hijau itu menarik auranya dan berkata dengan suara serak. Kamu benar. Gadis berjubah hijau itu mengangguk. Putri. Si Zheng menyeka keringat di dahinya dan memandang keduanya dengan curiga. Dia kemudian mengejar Kin Fei Yang. Wanita tua berjubah hijau juga memasuki kota Yan bersama gadis berjubah hijau. Keempat penjaga itu melihat sekeliling, tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka juga mendengar kata, putri. Hanya putri duke yang memenuhi syarat untuk disebut seorang putri. Tapi Adipati Yang tidak punya anak perempuan, kan? Pada akhirnya, dua penjaga berlari ke kota dan mengikuti di belakang anak laki-laki berjubah hijau dan gadis berjubah hijau untuk mencegah mereka main-main di kota Yan. Pada saat yang sama, Si Zheng juga menyusul Kin Fei Yang. Dia menangkapnya dan berkata dengan marah, Mengapa kamu begitu tidak peka? Apakah gunung itu suatu tempat yang bisa Anda datangi? Aku tidak bisa meninggalkan serigala bermata putih sendirian. Dan saya curiga dia pasti menemukan sesuatu dan meninggalkan kota Yan. Kin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Si Zheng mengerutkan kening. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, aku ikut denganmu. Hem. Saat dia selesai berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kehutan di kejauhan. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia melihat seekor serigala putih penuh luka berlari keluar dari hutan. Siapa lagi selain Wolf King? Si Zheng berkata dengan heran, Lihat, itu Raja Serigala. Kin Fei Yang tiba-tiba berbalik dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Tapi kemudian, wajahnya dipenuhi amarah. Ketika Raja Serigala berlari mendekat, dia menendangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan meraung, Mengapa kamu berlari begitu jauh ke dalam pegunungan? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Wolf King bangun dalam keadaan menyesal. Dia memamerkan giginya dan matanya tajam. Jelas sekali dia sangat marah. Namun saat mendengar ini, Amarah di hatinya lenyap dalam sekejap. Dia tersenyum dan berkata, Maaf, ini tidak akan terjadi lagi. Kin Fei Yang berkata dengan marah, Jika ada waktu berikutnya, Aku akan mengulitimu dan memotongmu menjadi sup. Wolf King berkata, Oke, oke, oke. Lakukan sesukamu. Tapi aku punya alasan. Tadi malam, Aku melihat leluhur keluarga Lin menyelinap keluar dari kota Yan, Jadi aku mengikutinya untuk melihatnya. Kin Fei Yang berkata, Meski begitu, Kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Berbahaya jika kamu keluar sendirian. Wolf King berkata dengan tidak sabar, Tidak apa-apa. Lihat, Aku baik-baik saja. Kin Fei Yang memelototinya dan berkata sambil mengerutkan kening, Kamu mengatakan bahwa leluhur keluarga Lin menyelinap keluar dari kota Yan tadi malam. Ya, Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak terbang. Dia berjalan jauh keluar dari gerbang kota. Kata Raja Serigala. Jantung Kin Fei Yang berdetak kencang. Nenek moyang keluarga Lin adalah seorang kaisar perang dan tidak terikat oleh aturan. Tapi kenapa dia berjalan? Bukankah ini terlalu aneh? Kin Fei Yang berkata, Tidak, Dia adalah kaisar perang. Apakah dia tidak menyadari bahwa kamu mengikutinya? Apakah menurutmu aku bodoh? Saudara Wolf pergi ke sana dengan mengikuti aromanya. Dia sangat jauh. Tapi aku kehilangan dia tidak lama kemudian. Awalnya, Aku ingin kembali dan segera memberitahumu. Tapi aku bertemu dengan beberapa binatang buas di jalan dan hampir mati. Kata Raja Serigala tanpa daya. Kin Fei Yang memutar matanya dan mengeluarkan pil penyembuh kelas atas. Dia memasukkannya ke dalam mulut Wolf King dan berkata dengan marah, Mari kita lihat apakah kamu berani keluar sendirian di masa depan. Wolf King berkata dengan marah, Saudara Wolf mempertaruhkan nyawanya untuk melacakmu. Bukankah seharusnya kamu mengucapkan terima kasih? Dan kamu bertele-tele, Bukankah kamu menyebalkan? Kin Fei Yang sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Bagus. Terima kasih, Tuan Serigala. Huh. Setelah mengatakan itu, Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Apa yang kamu bicarakan? Si Zheng memandang pria dan Serigala itu dengan bingung. Kin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Saya ingin pergi ke keluarga Lin untuk memastikan sesuatu. Pergi ke keluarga Lin. Raja Serigala terkejut. Dia bergegas menyusul Kin Fei Yang dan berkata, Kita tidak bisa pergi ke keluarga Lin. Jika leluhur keluarga Lin benar-benar memiliki masalah, Bukankah kita akan dibunuh olehnya jika kita memintanya? Jadi meskipun kita ingin pergi, Kita harus meminta Penatua Wan dan yang lainnya untuk pergi bersama kita. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jawab Kin Fei Yang, matanya bersinar. Ketika mereka tiba di gerbang kota, Kin Fei Yang memandang kedua penjaga itu dan berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara, Apakah ada orang besar yang meninggalkan kota yang tadi malam? Tembakan besar. Keduanya berpikir sejenak. Nenek moyang keluarga Lin pergi. Tapi Anda tahu identitas dan kekuatannya. Kami tidak berani menginterogasinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi. Apa? Apakah ada masalah dengan dia? Kedua penjaga itu memandang Kin Fei Yang dengan bingung. Tidak, aku hanya bertanya. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, Apakah dia kembali? Saya tidak melihatnya kembali. Tapi orang kuat seperti dia belum tentu melewati gerbang kota. Mungkin saja dia terbang ke kota dari arah lain. Kata kedua penjaga itu. Terima kasih saudara. Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lalu dia memimpin Wolf King dan Xi Zheng ke kota. Wolf King berkata melalui telepati, Kin Xi kecil, ada yang tidak beres dengan para penjaga itu. Apa maksudmu? Kin Fei Yang bertanya dengan tenang. Wolf King berkata, Saudara Wolf dengan jelas melihat mereka berbisik kepada leluhur keluarga Lin tadi malam, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa leluhur keluarga Lin tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidakkah menurutmu itu aneh? Mengapa mereka berbohong? Kin Fei Yang mengerutkan kening. Dua jam kemudian, dua orang dan satu serigala tiba di gerbang keluarga Lin. Salam, Tuan Mudakin. Kedua pelayan yang menjaga pintu itu segera membungkuk dan memberi hormat. Aku ingin menemui leluhurmu sesuatu. Tolong beritahu dia. Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. 204. Leluhur. Kedua pelayan itu tercengang. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat dan dengan cepat berbalik dan berlari menuju gerbang. Segera. Seseorang keluar. Tapi itu bukanlah nenek moyang keluarga Lin, melainkan Lin Han. Melirik keduanya dan serigala, Lin Han menatap Kin Fei Yang dengan dingin dan bertanya, Saya dengar kamu ingin melihat leluhur. Apa masalahnya? Kin Fei Yang berkata, ada sedikit masalah. Lin Han berkata, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan. Mata Kin Fei Yang berkedip sedikit, dan dia menghela nafas, hari itu di upacara pernikahan pangeran pertama dan Yi Yi, aku bertindak terlalu jauh, jadi aku secara khusus menyiapkan dua pil kaca api merah kelas atas untuk diberikan kepada senior Lin kepada meminta maaf padanya secara langsung. Lin Han terkejut. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Saya dengan tulus di sini untuk meminta maaf dan melihat luka Lin Hua. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk menebusnya, Patriark Lin bisa mengatakannya. Kedua pelayan itu saling memandang. Apakah ini masih Kin Fei Yang yang sombong dan angkuh? Mereka benar-benar ingin naik dan melihat apakah Kin Fei Yang mengenakan masker kulit manusia di wajahnya. Apakah itu penyamaran orang lain? Lin Han berkata, Nenek Mo Yang sedang berkultivasi dan tidak punya waktu untuk menerimamu. Jika kamu benar-benar tulus, berikan saja aku pil kaca api merah kelas atas. Ini Kin Fei Yang ragu-ragu. Tapi dia berpikir dalam hatinya. Jika Nenek Mo Yang keluarga Lin sedang berkultivasi dalam pengasingan, lalu siapakah Nenek Mo Yang keluarga Lin yang dilihat Wolf King? Aneh. Sungguh aneh. Mata Kin Fei Yang berkedip sedikit, dan dia mengeluarkan pil kaca api merah kelas atas yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Lin Han. Lin Han sedikit terkejut. Dia benar-benar memberinya pil. Kin Fei Yang tersenyum tipis, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Saya harap dendam di antara kita dapat dihapuskan. Dihapuskan. Lin Han segera memelototinya dan berkata, Baily adalah anak kesayanganku. Kamu membunuhnya? Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Bagaimana dua pil bisa menyelesaikannya? Karena dia tidak hidup kembali, aku hanya bisa meminta maaf. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat memaksakan keberuntunganmu hanya karena aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf, maka kamu salah besar. Aku hanya ingin membuat diriku merasa lebih nyaman. Aku tidak terlalu takut dengan keluarga Lin-mu. Hanya itu yang ingin ku katakan. Kepala keluarga Lin, apakah kita menjadi teman atau musuh di masa depan, semuanya terserah padamu. Kata Kin Fei Yang. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, seseorang harus menggunakan wortel dan tongkat. Jika tidak, dia mungkin mengira Anda takut padanya jika menggunakan taktik yang lembut. Lin Han mengepalkan tangannya, ekspresinya gelap. Ketulusan, dia memang tulus. Namun, sikap seperti ini membuatnya sangat tidak bahagia. He he. Saat ini, diiringi tawa samar, seorang lelaki tua berambut merah keluar. Itu adalah patriar keluarga Lin. Dia benar-benar di sini. Pikiran Kin Fei Yang kacau. Kepala keluarga Lin tersenyum dan berkata, Lin Han, adik Kin sudah begitu tulus, namun kamu masih terus memikirkan masa lalu. Tidakkah menurutmu keluarga Lin kita terlalu picik? Tetapi, Lin Han mengerutkan kening. Baiklah, jangan katakan apapun lagi. Kepala keluarga Lin melambaikan tangannya, memandang Kin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, saya akan membuat keputusan. Mulai sekarang, dendam di antara kita akan terputus. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, senior Lin memang orang yang berpunyai. berpikiran terbuka dan murah hati. Lin Han, cepat terima. Kata kepala keluarga Lin dengan tidak senang. Ya, Lin Han menanggapi dengan hormat dan meminum dua pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi. Kepala keluarga Lin berkata, adik, kenapa kamu tidak duduk di dalam? Karena dendam sudah teratasi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar. Kata kepala keluarga Lin sambil tersenyum. Kin Fei Yang berbalik dan melangkah pergi. Wolf King dan Si Zheng buru-buru mengikutinya. Kamu benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Angin apa yang bertiup hari ini? Si Zheng juga memandang Kin Fei Yang dengan tidak percaya. Ini hanyalah mimpi. Kapan pria ini menjadi begitu rendah hati? Kin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia bertanya, Serigala bermata putih, apakah kamu yakin itu adalah kepala keluarga Lin yang kamu lihat tadi malam? Wolf King berkata dengan marah, kamu berbicara omong kosong. Saudara Wolf tidak buta. Selain itu, bukankah para penjaga itu juga melihatnya? Kin Fei Yang berkata, lalu mengapa kepala keluarga Lin ada di rumah? Wolf King berkata, mungkin dia sudah kembali. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Kin Fei Yang mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Lebih-lebih lagi. Mengapa keempat penjaga itu berbohong? Wolf King tiba-tiba berkata, Kin Z kecil, menurutmu apakah mungkin kepala keluarga Lin yang dilihat saudara Wolf tadi malam ditiru oleh orang lain? Peniruan. Mata Kin Fei Yang bergetar. Ya. Kenapa dia tidak memikirkannya? Kin Fei Yang menepuk bahu si Zheng dan berkata sambil tersenyum tipis, Tetua, izinkan saya mengundang Anda ke rumah Flying Phoenix untuk minum. Minum. Si Zheng tertegun dan menjadi semakin bingung. Apa yang coba dilakukan anak ini? Lebih dari dua jam kemudian. Dua orang dan seekor serigala datang ke Flying Phoenix House, memesan beberapa hidangan dan dua teko anggur enak, duduk di kamar pribadi, dan mengobrol. Sampai larut malam. Kin Fei Yang meletakkan gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, Tetua, saya akan melakukan sesuatu, tunggu saya di sini. Apa masalahnya? Si Zheng mengerutkan kening. Saat ini, dia benar-benar ingin membuka kepala Kin Fei Yang dan melihat apa yang ada di dalamnya. Dia misterius sepanjang hari. Kin Fei Yang berkata, Tunggu aku kembali. Serigala bermata putih, ayo pergi. Sebelum si Zheng sempat bereaksi. Seorang pria dan serigala telah meninggalkan kamar pribadi. Tidak ada seorang pun di jalan. Wolf King melihat sekeliling dan berkata dengan curiga, Kin Zee kecil, apakah kita akan pergi ke gerbang kota? Ya. Kin Fei Yang mengangguk. Segera. Gerbang kota mulai terlihat. Set. Kin Fei Yang memberi isyarat kepada Raja Serigala untuk tetap diam. Kemudian. Seorang pria dan serigala diam-diam datang ke gerbang kota, tapi tidak keluar. Mereka bersembunyi di balik gerbang kota dan melihat keempat penjaga di luar. Sesaat kemudian, Kin Fei Yang memimpin Wolf King ke dalam kastil. Kin Zee kecil, apa yang kamu lakukan? Raja Serigala bingung. Menunggu kelinci datang. Kata Kin Fei Yang. Apakah ini akan berhasil? Raja Serigala bertanya. Jika leluhur keluarga Lin tadi malam benar-benar orang lain yang menyamar, maka dia harus kembali. Kin Fei Yang berkata dengan tidak yakin. Berapa lama kita harus menunggu? Setelah Wolf King mengatakan itu, dia tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak menunggu di sini, dan saudara Wolf akan minum bersama si Zeng. Pembulu darah Kin Fei Yang tiba-tiba melonjak, dan dia berkata dengan marah, kamu adalah Serigala, mengapa kamu ingin minum? Sudah ku bilang, jangan pernah memikirkannya. Jika dia tidak kembali malam ini, kami akan terus menunggu hingga dia muncul. Siapa bilang Serigala tidak bisa minum? Raja Serigala meremehkan. Kin Fei Yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Waktu berlalu. Sekitar 4 jam berlalu. Di hutan di luar kota, bayangan hitam muncul. Itu adalah nenek moyang keluarga Lin. Dia sangat cepat, dan dalam beberapa kedipan mata, dia sampai di gerbang kota. Salam, Tuan Lin. Keempat penjaga itu membungkuk dan memberi hormat. Ya, nenek moyang keluarga Lin mengangguk. Dia di sini. Mata Kin Fei Yang berbinar. Sekarang dia akhirnya bisa memastikan bahwa leluhur keluarga Lin ini palsu. Saudara Wolf mulai mengantuk karena menunggu. Wolf King menguap di samping, tampak lesu. Di luar. Salah satu penjaga bertanya dengan ragu, Tuan Lin, kemana saja Anda seharian ini? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Nenek moyang keluarga Lin tersenyum dan berkata, saya pergi untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Selesai. Dia akan memasuki kota. Penjaga itu buru-buru berkata, Tuan Lin, bisakah Anda mempertimbangkan kembali masalah yang kami minta tadi malam? Nenek moyang keluarga Lin mengerutkan kening dan berkata, senang rasanya berada di sini. Apa bagusnya? Saya sangat sibuk setiap hari sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Tuan Lin, tolong bantu kami. Keempat penjaga itu memandangnya dengan memohon. Nenek moyang keluarga Lin merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, ketika lelaki tua ini pergi ke istana, saya akan memberitahu Komandan Su untuk memindahkanmu dan menggantikanmu dengan orang lain untuk menjaga gerbang kota. Terima kasih, Tuan Lin. Keempat penjaga itu dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Di kastil. Mendengar kata-kata ini, wajah Kinfei yang dipenuhi dengan senyuman pahit. Inilah alasan mengapa mereka berempat berbohong. Dia awalnya mengira mereka berempat bersekongkol dengan leluhur keluarga Lin. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Namun, keempat penjaga ini tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di depan mereka hanyalah seorang penipu ulung. Di luar, Nenek moyang keluarga Lin melangkah ke kota. Tapi tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya pada mereka berempat, apakah terjadi sesuatu di kota Ian hari ini? Ya, seorang lelaki tua dan seorang pemuda datang pagi ini. Mereka berdua adalah wajah yang asing. Orang tua itu sangat kuat, hampir sebanding denganmu, Tuan Lin. Gadis muda itu sepertinya adalah seorang putri. Mereka berdua berada di istana Kekaisaran Beladiri. Kata keempat penjaga itu. Putri. Nenek moyang keluarga Lin bingung. Kapan kota Ian memiliki seorang putri? Salah satu penjaga berkata, ada masalah kecil lainnya. Raja Serigala di sisi Kinfei yang juga pergi jauh ke pegunungan tadi malam dan baru kembali pada siang hari. Tadi malam. Nenek moyang keluarga Lin bertanya, Kapan? Penjaga itu berpikir sejenak dan berkata, tidak lama setelah Anda pergi, dia mengikuti Anda keluar. Apa? Ekspresi leluhur keluarga Lin sedikit berubah. Mengapa Serigala itu meninggalkan kota? Dia bertanya, setelah meninggalkan kota, ke arah mana ia pergi. Penjaga itu berkata, sepertinya arahnya sama dengan Anda. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Nenek moyang keluarga Lin mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, ketika Raja Serigala kembali, Kinfei yang datang untuk menanyakan kepada kami, apakah ada orang besar yang meninggalkan kota yang tadi malam. Penjaga itu memberikan penjelasan rincin tentang situasi saat itu. Setelah mendengarkan, Nenek moyang keluarga Lin mengerutkan kening semakin dalam. Apakah ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Tapi bukankah itu terlalu kebetulan? Baiklah, aku akan kembali dulu. Kalian perhatikan baik-baik dan jangan biarkan orang mencurigakan menyelinap masuk. Setelah mengatakan ini kepada mereka berempat, leluhur keluarga Lin berbalik dan memasuki kota, dengan cepat menghilang di ujung jalan. Tidak lama kemudian, Kinfei yang dan Raja Serigala muncul begitu saja. Kinfei yang mendesak, cepat dan cium, kemana dia pergi. Inilah tujuannya meninggalkan Wolf King. Wolf King terkekeh dan berkata, Saudara Wolf ingin melihat makhluk abadi seperti apa yang berani berpura-pura menjadi leluhur keluarga Lin. Ikuti Saudara Serigala. Ia mengendus dengan hidungnya, memanggil Kinfei yang, dan berlari menuju jalan di depan. 205. Setelah melacak beberapa saat, Wolf King tiba-tiba berkata, Kinzi kecil, kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan baunya akan segera hilang. Sangat cepat. Kinfei yang terkejut. Wolf King berkata, Menurut spekulasi Saudara Wolf, kecepatan orang itu lebih cepat daripada kecepatan Shizeng. Apa? Kinfei yang menjadi pucat karena ketakutan. Shizeng adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Jika dia lebih cepat dari Shizeng, bukankah dia seorang kaisar pertempuran? Tidak. Saya harus memikirkan cara dengan cepat. Jika aku kehilangan dia, maka usaha hari ini akan sia-sia. Segera. Dia punya ide. Sambil berlari, dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Sosok ilusi muncul. Itu adalah Manager Li. Setelah Lin Yi dan yang lainnya meninggalkan Kota Yan, dia membuat jembatan kontrak dengan Manager Li. Alasan mengapa dia menghubungi Manager Li adalah karena Manager Li berada di Distrik Barat dan dapat bergegas ke sana secepat mungkin. Bos, Ji Yang. Tidak, aku harus memanggilmu Bos Kin sekarang. Kamu menghubungiku di tengah malam. Apakah kamu ingin membicarakan cita-cita denganku? Atau tentang perasaan? Berbicara tentang cita-cita, aku akan menemanimu sampai akhir. Tetapi jika kamu ingin berbicara tentang perasaan, aku benar-benar tidak berdaya. Temukan kecantikan kecilmu. Manager Li menggoda. Wajah Kin Fe yang berkedut, dan dia berkata, saya sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda sekarang. Saya berada di jalan utama Distrik Barat sekarang. Datang dan bantu saya. Ingatlah untuk menahan nafas. Kamu berada di Distrik Barat. Manager Li terkejut dan berkata, tunggu saya. Saya akan segera mendatangi Anda. Setelah mengatakan itu, hantu itu menghilang. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Manager Li menemukan Kin Fe yang dan mendarat diam-diam di sampingnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu berada di sini di Distrik Barat pada tengah malam alih-alih tidur. Kin Fe yang berkata dengan suara yang dalam, saya menemukan leluhur keluarga Lin Palsu. Serigala bermata putih sedang melacaknya, tetapi pihak lain terlalu cepat dan baunya akan segera hilang, jadi saya meminta bantuan Anda. Palsu. Murid Manager Li berkontraksi, dan dia melihat ke arah Wolf King dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk menunjukkan arah. dan aku akan membawamu untuk mengejar. Setelah mengatakan itu, dia menyapu pria dan Serigala itu dan terbang sesuai dengan instruksi Wolf King. Sesaat kemudian, mereka sampai di persimpangan jalan yang lebar. Ini adalah persimpangan empat distrik. Demikian pula, fakta bahwa penipu klan Lin ada di sini berarti kebenaran dari vaksi mana dia berasal akan segera terungkap. Kin Fe yang dan Manager Li menjadi gugup. Wolf King mendengus keras dan berkata sambil tersenyum sinis, orang itu pergi ke distrik selatan. Murid mereka menyusut. Distrik selatan adalah Aula Danwang. Ini berarti penipu itu berasal dari Danwang Hall. Wajah Manager Li muram saat dia memimpin manusia dan Serigala menuju Aula Danwang. Beberapa lusin napas kemudian. Aula Danwang akhirnya terlihat. Namun, mereka tidak pergi dan bersembunyi di tempat gelap. Wolf King berkata, aromanya telah sampai ke Danwang Hall. Manager Li berkata dengan suara rendah, anak kecil, ini bukan lelucon. Anda harus memastikannya. Wolf King berkata dengan marah, omong kosong, hidung saudara Wolf tidak pernah salah. Baiklah, ayo kita cari maceng dan tanyakan padanya. Mata tua Manager Li berkilat dingin. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kin Fe yang buru-buru meraihnya dan menggelengkan kepalanya. Manager Li memandangnya dengan bingung. Kin Fe yang melanjutkan, meskipun kita sudah tahu bahwa orang yang menyamar sebagai leluhur klan Lin adalah seseorang dari Balai Kaisar Ramuan, kita belum melihat wajah aslinya. Jika kita pergi dan menginterogasinya sekarang, mereka pasti akan menyangkalnya. Ya, lihat kepalaku. Aku sangat cemas sampai-sampai aku melupakan hal ini. Manager Li menamparkan keningnya dengan keras dan terlihat sedikit marah. Untungnya, orang ini mengingatkannya. Kalau tidak, dia akan memperingatkan musuh. Namun, temperamen pria ini benar-benar membuat orang memandangnya dengan cara baru. Setelah merenung sejenak, Kin Fe yang berkata lagi, dilihat dari kecepatannya, Maceng bisa dikecualikan. Mengapa? Raja Serigala bertanya. Karena kekuatan Maceng setara dengan Yan Nanshan, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Manager Li. Jika itu benar-benar dia, kita tidak bisa melacaknya sama sekali. Oleh karena itu, kita bisa mengunci target pada Jia Hei dan Penatua Hei. Kata Kin Fe yang. Manager Li menganggup dan berkata sambil tersenyum, serahkan tugas menyelidikinya padaku. Kalau begitu aku harus merepotkan Manager Li. Kin Fe yang menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, ketika saya kembali, saya akan segera memberitahu Kepala Istana, Aula Raja Beladiri, dan Pavilion Zen Bao. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui kebenarannya. Raja Serigala bertanya dengan curiga, apakah menurutmu pria yang berpura-pura menjadi leluhur keluarga Lin adalah salah satu dari dua kaisar tempur yang bergabung dengan Istana Pembantayan Darah. Itu mungkin. Tetapi sebelum kebenaran terungkap, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Manager Li menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Meskipun kota yang tampak tenang di permukaan, sebenarnya kota itu penuh dengan arus bawah. Itu benar. Kin Fe yang menganggup dan berkata kepada Manager Li sambil tersenyum, tolong bawa kami ke Pavilion Terbang Phoenix. Setelah bertemu dengan Xi Zheng, Kin Fe yang tidak tinggal lebih lama lagi dan segera kembali ke Aula Raja Beladiri. Aula Disiplin Setelah mendengarkan penjelasan Kin Fe yang, Penatua Wan dan Penatua Li juga terkejut. Setelah berdiskusi sebentar, Kin Fe yang berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wanita cantik itu menghentikannya dan berkata dengan wajah serius, ada dua tamu penting di Danau Suting. Kamu harus menahan Fatso dan Wolf King. Tamu penting. Kin Fe yang terkejut dan bertanya, apakah itu putri? Kamu tahu. Penatua Wan dan Penatua Li terkejut. Kin Fe yang berkata, saya bertemu mereka kemarin pagi di luar kota. Siapa mereka? Tetua Wan berkata, mereka berasal dari Kabupaten Pan. Gadis itu adalah putri Raja Pan, Siakian Kian. Sedangkan penyihir tua itu, dia adalah tetua disiplin Balai Raja Beladiri Kabupaten Pan. Penyihir tua. Kin Fe yang, Raja Serigala, dan Si Zheng tercengang. Ehem. Wanita cantik itu terbatuk kering dan mengingatkan, Wan tua, jagalah citramu. Aku memang seperti itu. Aku mengutarakan pikiranku. Jika aku tidak bahagia, aku tidak bahagia. Penatua Wan mendengus. Wanita cantik itu tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi sekarang. Ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah. Oke. Kin Fe yang mengangguk. Setelah mereka meninggalkan Ola Disiplin, Si Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya mereka berdua bukan tamu Kabupaten Yan. Wolf King tersenyum licik, katakan, bukankah keren jika Putri Pan County menjadi pengikut saudara Wolf. Pengikut. Kin Fe yang dan Penatua Li saling memandang, pembuluh darah muncul di dahi mereka. Danau yang menenangkan. Kin Fe yang berdiri di ujung jembatan dan melihat ke Loteng di seberang. Loteng ketiga. Cahaya lilin redup menyinari jendela di lantai dua. Si Zheng menatap Wolf King dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memberitahumu sekali lagi. Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Sepanjang jalan. Dia telah mengatakan ini setidaknya belasan kali. Dia sangat khawatir. Itu karena serigala bajingan ini terlalu berengsek. Dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh. Sangat mengganggu. Wolf King memutar matanya ke arahnya, berbalik, dan berlari keseberang sungai. Si Zheng memandang Kin Fe yang, dan Kin Fe yang juga tampak tidak berdaya. Kembali ke Loteng. Fatso dan Luhong tidak berkultifasi atau beristirahat. Mereka duduk di meja kopi, tampak gelisah. Melihat Wolf King telah kembali dengan selamat, mereka berdua akhirnya menghela nafas lega. Fatso buru-buru pergi ke Wolf King dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Saudara Wolf, silakan duduk. Apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memberitahu Anda, Saudara Wolf sangat murni. Jangan mencoba mencemari Saudara Wolf. Wolf King memandangnya dengan waspada. Puff! Kin Fe yang baru saja menyesap teh dan memuntahkannya. Luhong tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Wajah Fatso menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Apa yang kamu bicarakan? Apakah Tuan Gemuk adalah orang yang seperti itu? Tuan Gemuk hanya ingin bertanya apakah Anda menemukan harta karun dan pergi ke luar kota? Wolf King memutar matanya dan mengangguk. Kamu sangat pintar. Saudara Wolf memang menemukan banyak harta karun. Salah satunya adalah babi. Babi! Fatso tercengang. Seekor babi dianggap sebagai harta karun. Mungkinkah itu babi dewa yang bermutasi? Luhong tertawa terbahak-bahak. Bukankah Fatso biasanya sangat pintar? Kenapa dia begitu bodoh sekarang? Apakah dia yang dibicarakan oleh Wolf King? Tentu saja. Seperti kata pepatah, iblis itu sepuluh. Menghadapi Raja Serigala yang tak tahu malu, kemampuan Fatso saja tidak cukup. Melihat ekspresi Kin Fe yang dan Luhong, dan kemudian melihat tatapan menggoda di mata Raja Serigala, Fatso tiba-tiba menyadari. Mungkinkah babi yang dibicarakan oleh Raja Serigala itu adalah dia? Wajahnya langsung berubah pucat. Sepertinya dia akan membuat keributan. Ehem. Kin Fe yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum tipis, oke, oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apa itu? Luhong bingung. Fatso duduk di kursi dan menatap Wolf King. Kin Fe yang memberitahunya tentang leluhur palsu keluarga Lin. Ada hal seperti itu. Mata Fatso membelalak, penuh rasa tidak percaya. Ternyata Wolf King tidak lari ke luar kota karena ingin bermain. Luhong berkata, ini adalah sebuah terobosan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Kin Fe yang dan yang lainnya, pikirannya juga lebih fleksibel dari sebelumnya. Kin Fe yang berkata, jadi untuk jangkau waktu berikutnya, jangan tinggalkan olah kekaisaran bela diri. Rencana untuk menangkap Yi telah gagal. Saya khawatir orang-orang dari Istana Pembantaian Darah akan menyerang Anda lagi. Aku baru saja menyelesaikan dendam dengan kekuatan besar, dan sekarang Istana Pembantaian Darah keluar. Benar-benar tidak ada habisnya. Luhong menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, haruskah kita terus membagikan pilnya? Fatso berkata dengan sedih, Tuan Gendut berpikir tidak perlu membagikannya. Lagi pula, itu semua uang. Tidak. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, jika kita menghentikan distribusinya sekarang, itu sama saja dengan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Tidak bernilai banyak. Fatso mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, lakukan sesukamu. Kin Fe yang bertanya, apakah Anda melihat putri Kabupaten Pan? Ya. Luhong menganggup dan memandang Kin Fe yang dengan curiga. Dia berkata, dia datang kepadamu beberapa kali. Sepertinya dia sangat tertarik padamu. Apakah kamu memprovokasi dia? Memprovokasi dia? Kin Fe yang terkejut dan menggelengkan kepalanya, tidak, saya baru saja melihatnya sekali di luar kota. Kak, apakah Tuan Gendut akan punya adik ipar lagi? Tuan gemuk, Hitunglah. Satu untuk Feng Ling Er, satu untuk Luo Qing Su, satu untuk Lin Yi. Jika Anda menghitung Zhao Suang Er dan Putri Kabupaten Pan, akan ada lima. Ya Tuhan, kawan, pesonamu akan menantang surga. Si Gendut membuat ekspresi yang sangat berlebihan saat dia berseru kaget. Enyah. Kin Fe yang memelototi Fatso. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran bajingan ini. 206. Dini Hari. Kabut memenuhi udara. Kin Fe yang berdiri di tepi danau, menghirup udara segar dan menghembuskan udara keruh di tubuhnya. Ya ya. Tidak lama kemudian, Ling Yun Fei berlari ke Kam Heart Lake dan berdiri di samping Kin Fe yang dengan wajah bersemangat. Kin Fe yang memandangnya dan tersenyum, melihat penampilan Anda, apakah Anda berhasil membuka level kedua? Ling Yun Fei menganggup dan berkata dengan wajah tulus, saya datang ke sini khusus untuk berterima kasih. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya tidak akan dapat mencapai apa yang saya miliki hari ini. Kin Fe yang tersenyum dan menghela nafas panjang. Dia menoleh ke Ling Yun Fei dan bertanya, apakah kamu masih ingin menjadi lebih kuat? Ya. Ling Yun Fei menganggup tanpa ragu-ragu. Kin Fe yang berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu jari kristal es, auman singa gila, tinju pembunuh guntur bergegas, tangan harimau yang mengikat, dan telapak angin guntur. Terima kasih. Tubuh Ling Yun Fei bergetar saat dia buru-buru menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dengan keterampilan bela diri yang begitu sempurna, itu sudah cukup untuk mendominasi alam yang sama. Kin Fe yang memasuki loteng, menemukan lima batang bambu, dan menuliskan metode budidaya satu per satu pada potongan bambu. Fatso dan Luhong berjalan ke bawah dan dengan rasa ingin tahu mengelilinginya. Sial, bos, kamu akan mengajariku segalanya. Mata Fatso berbinar. Wajah Luhong juga dipenuhi hasrat. Setelah meletakkan kuas dan tinta, Kin Fe yang memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa berkultivasi bersama. Fatso tersenyum patuh, terima kasih bos, Tuan gemuk tahu bahwa bos tidak mementingkan diri sendiri dan pasti tidak akan bias. Luhong berkata, beberapa hari yang lalu, kamu masih mengeluh bahwa dia bias. Ekspresi Fatso membeku, dan berkata dengan marah, hidup ini sulit, tahukah kamu? Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Luhong memutar matanya ke arahnya. Dentang. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang gadis berbaju hijau masuk. Kin Fe yang dan yang lainnya mengerutkan kening saat melihat ini. Orang yang datang tidak lain adalah putri Pan, Xia Kian Kian. Letakkan. Kin Fe yang berkata dengan suara rendah. Dia bersandar di kursi dan menatap gadis itu dalam diam. Setelah Ling Yun Fei menyingkirkan potongan bambu itu, dia duduk di samping Fatso. Luhong berjongkok di samping Kin Fe yang untuk membuat teh. Setelah Xia Kian Kian masuk, dia tidak menyapa mereka. Dia berkeliaran di ruang tamu dan mengukur tata ruang di sekitarnya. Itu arogan dan kasar. Ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Ah, tempat kumu untuk menjamu para VIP. Istana Kekaisaran Beladiri di Kabupaten Yan sangat buruk. Sesaat kemudian, Xia Kian Kian menggelengkan kepalanya. Semua orang mengangkat alis. Sekarang, sebagai anggota Aula Raja Beladiri, mereka tidak bisa mentolerir orang luar yang memfitnah Aula Raja Beladiri. Lebih-lebih lagi, orang luar ini bukan berasal dari Kabupaten Yan. Sang putri secara alami lembut. Tempat ini memang tidak cocok untukmu, jadi silakan kembali, jangan sampai kamu dianiaya di sini. Luhong adalah orang pertama yang berbicara dengan senyuman tipis. Pada saat yang sama, dia memutar teko dan menuangkan secangkir teh untuk Kin Fe yang dan yang lainnya, tetapi tidak menuangkan secangkir untuk Xia Kian Kian. Dia bahkan tidak menyiapkan cangkir teh untuk Xia Kian Kian. Xia Kian mengerutkan kening dan memandang Luhong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memandang Kin Fe yang dan berkata, pelayanmu kasar sekali. Pembantu. Tubuh halus Luhong sedikit gemetar. Kin Fe yang menepuk pundaknya dan menghiburnya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xia Kian Kian. Wajahnya langsung berubah dingin. Kaulah yang kasar. Kamu tidak boleh mengetuk saat memasuki tempat orang lain. Kamu bahkan tidak menyapaku saat kamu masuk. Anda tinggal di tempat orang lain dan mengeluh tentang lingkungan yang buruk. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Raja Kabupaten Pan mendidik putrinya. Jika ini kualitasmu, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu tidak berpendidikan. Kamu harus membuangnya kembali dan membuatnya kembali. Kin Fe yang mengejek tanpa ampun. Pertama, ekspresi Xia Kian Kian sedikit jelek. Ketika Kin Fe yang selesai berbicara, wajahnya sudah tertutup es. Ling Yunfei tersenyum jahat dan menoleh untuk melihat Kin Fe yang. Dia berkata dengan sangat serius, kata-katamu terlalu jujur, tapi aku tidak mengerti. Apa yang kamu maksud dengan dibuat ulang? Fatsou berkata dengan nada menghina, apakah kamu bodoh? Apa kamu tidak mengerti? Artinya, Anda harus memasukkannya kembali ke dalam rahim ibu Anda dan melakukannya lagi. Oh. Ling Yunfei tiba-tiba mengerti. Mendengar percakapan ini dan melihat ekspresi keempat orang itu, Xia Kian Kian sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Melolong. Saat ini, Wolf King melolong dan berlari menuruni tangga dengan penuh semangat. Ia melirik ke arah Xia Kian Kian, berbalik, melompat, dan mendarat di kursi di sampingnya. Lalu, ia setengah tergeletak di sana seperti manusia. Melihat tatapan lucu itu, mata Xia Kian Kian dipenuhi dengan rasa jijik. Wajah Kin Fe yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Orang ini terlalu aneh, bukan? Jika dia diberi kacamata hitam, dia akan terlihat seperti orang hebat. Namun, mereka sudah menduga bahwa Xia Kian Kian pasti akan menjadi gila karena marah. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menghentikan Wolf King. Tapi sekarang, mereka semua menyelangkan tangan dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Wolf King berkata dengan acu-ta'acu, Lu Hong, apakah kamu punya anggur? Tidak. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Saya bersedia. Ling Yun Fei mengeluarkan sebotol anggur, membuka segel anggur, dan menyerahkannya kepada Wolf King. Wolf King memeluk toples anggur dengan kedua kakinya, mengangkat kepalanya, dan menyesapnya. Dia memuji, sangat menyegarkan. Kemudian, dia memandang Xia Kian Kian dan berkata dengan bangga, meskipun kualitasmu tidak bagus dan kamu terlihat sedikit menyebalkan, statusmu lumayan dan bakatmu tidak buruk. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut kecil saudara Wolf. Pengikut kecil. Xia Kian Kian tertegun, lalu mengertakkan gigi dan menatap ke arah Wolf King. Qin Fei Yang dan tiga lainnya menahan wajah mereka yang merah. Tampaknya tidak ada seorang pun yang pantas menerima pukulan lebih dari itu. Penampilan arogan itu sungguh membuat orang ingin memukulnya dengan batu bata. Apa? Kamu tidak mau. Merupakan suatu kehormatan tertinggi untuk menjadi pengikut kecil Brother Wolf. Biarku beritahu, jika kamu melewatkan hari ini, bahkan jika kamu telanjang di depan kakak Serigala di masa depan, kakak Serigala tidak akan menerimamu. Wolf King berkata dengan dingin dan arogan. Mengupas. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Cara Wolf King menghina orang memang luar biasa. Kali ini, Xia Kian Kian akan meledak marah. Seperti yang diharapkan. Dasar Serigala Bajingan, putri ini akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Dia seperti harimau betina gila, auranya meledak saat dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah Wolf King. Jadi itu hanya Master Bela Diri Bintang Sembilan. Bisik Qin Fei Yang. Usia Xia Kian Kian sepertinya hampir sama dengan dia, mungkin sedikit lebih mudah. Namun, dia telah tinggal di keluarga kerajaan sejak dia masih muda, dan titik awalnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Sekarang, dia hanyalah seorang Master Bela Diri Bintang Sembilan. Qin Fei Yang menggunakan pikirannya untuk mengirimkan transmisi suara dan memperingatkan, serigala bermata putih, berhati-hatilah, jangan benar-benar membunuhnya. He he. Wolf King tertawa sinis dan tiba-tiba melompat, melewati kepala Xia Kian Kian. Namun, ekornya menamparkan keras wajah kiri Xia Kian Kian. Bam! Tanda merah terang muncul di tanah. Ah! Xia Kian Kian menjerit kesakitan. Kemudian, dia menyentuh wajah kirinya yang terbakar, dan kemarahan yang tak terkendali muncul di hatinya. Dia adalah putri dari Pan County, tubuh yang tak ternilai harganya. Bahkan ayahnya belum pernah memukulinya, tapi sekarang wajahnya ditampar oleh serigala. Dia tidak bisa menanggung penghinaan seperti ini. Nenek Hua. Dia tiba-tiba berteriak. Wanita tua berjubah hijau bergegas ke ruang tamu seperti sambaran petir. Xia Kian Kian segera berlari di depannya, menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, mereka menggangguku, dan serigala itu bahkan memukulku. Lihat wajahku, Nenek Hua, aku ingin kamu membunuh mereka. Membunuh. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin. Dia mengira wanita ini hanya disengaja. Tapi dia tidak menyangka hatinya masih begitu kejam. Ketika wanita tua berbaju hijau melihat tanda di wajah Xia Kian Kian, cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya. Dia berteriak, siapa yang melakukannya? Aku. Qin Fei Yang berdiri tanpa ragu-ragu dan menatapnya dengan dingin. Xia Kian Kian berkata, bukan dia, tapi serigala itu. Kamu mendekati kematian. Wanita tua berbaju hijau melambaikan tangannya, dan pertempuran Qin Yang gemilang melesat ke arah Wolf King. F. Chuck, dia benar-benar ingin membunuh. Ekspresi Wolf King berubah, dan dia buru-buru pindah ke samping. Dengan keras, sebuah lubang yang dalam meledak dari tanah. Potongan kerikil melayang ke udara. Kelompok Qin Fei Yang yang terdiri dari empat orang dan Raja Serigala semuanya terkena kerikil. Kulit dan daging mereka terkoyak, dan darah mengucur. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, si Zheng bergegas masuk. Ketika dia melihat situasi Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia langsung marah. Dia berteriak pada wanita tua berbaju hijau, apa yang kamu lakukan? Menurutmu ini di mana? Bagaimana Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan? Aku melakukan apapun yang aku mau. Wanita tua berbaju hijau itu tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, tiga aliran pertempuran Ki melesat ke arah si Zheng. Si Zheng menghindari dua. Aliran pertempuran Ki ketiga menembus bahu kanannya. Seluruh tubuhnya terlempar. Darah muncrat dari lukanya. Kamu penyihir tua, kamu sebenarnya ingin membunuh penatuasi. Fatso mengertakan gigi dan memecahkan matanya. Wajah Luhong juga tertutup es. Sejak mereka datang ke istana Kekaisaran Beladiri, selain penatuawan dan wanita cantik itu, si Zheng telah memperlakukan mereka dengan terbaik. Selama ini, mereka semua menghormati si Zheng. Pada saat ini, melihat si Zheng terluka parah, niat membunuh yang kuat muncul dari hati mereka. Wolf King berteriak, Serigala akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika ada sesuatu, datanglah ke Kek Serigalamu. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Wanita tua berbaju hijau berkedip dengan cahaya dingin saat dia mengambil langkah maju dan mendarat di depan Wolf King. Tangan kurusnya menamparkan kepala Wolf King. Apakah kamu serius? Raja Serigala terkejut. Nenek Hua, selamatkan aku. Saat ini, Xia Qian Qian tiba-tiba berteriak. Ternyata itu adalah Qin Fei Yang. Saat wanita tua berbaju hijau menyerang Wolf King, dia juga bergegas ke belakang Xia Qian Qian dan mengeluarkan Chang Sui, meletakkannya di leher Xia Qian Qian. Beraninya kamu. Wanita tua berbaju hijau itu berbalik dan aura mengerikan yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Fatso dan Luhong. Ling Yun Fei dan Raja Serigala. Mereka semua berlari ke belakang Qin Fei Yang. Fatso mengutuk keras, penyihir tua, kenapa kamu tidak pergi dan bertanya-tanya. Apa yang bos tidak berani lakukan? Wolf King berkata dengan nada meremehkan, itu benar, kami bahkan tidak takut pada Kaisar Perang Bintang Delapan, mengapa kami harus takut pada burung tua sepertimu? Wanita tua berbaju hijau mengepalkan tangannya dan berkata dengan sinis, jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Bahkan Yan Nanshan tidak akan bisa melindungimu. Sangat mengagumkan, apakah ibumu tahu? Qin Fei Yang mencibir. Qin Zi kecil, ibunya sudah ada di peti mati, bagaimana dia bisa tahu? Raja Serigala terkekeh. Itu benar. 207. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh wanita tua berjubah hijau itu meningkat, dan tekanan mengerikan keluar. Hai. Qin Fei Yang menyeringai, dan dengan sedikit kekuatan di lengannya, tanda berdarah segera muncul di leher Xia Kian Kian. Xia Kian Kian juga langsung berteriak. Wajahnya penuh ketakutan. Melihat ini. Wanita tua berjubah hijau itu gemetar dan buru-buru menarik tekanannya. Coba pindah lagi. Qin Fei Yang memperlihatkan setegup gigi putih. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa dia? Wanita tua berjubah hijau itu berkata dengan muram. Wolf King berkata dengan nada menghina, Tes, bukankah dia hanya putri dari Pankonti? Apa hebatnya dia? Kami bahkan berani mengacaukan pernikahan pangeran pertama Kabupaten Yan, apalagi kalian berdua orang luar. Jika kalian tidak ingin dia mati, berdirilah di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Fatso menggosok pergelangan tangannya sambil diam-diam berjalan menuju wanita tua berjubah hijau itu. Apa yang kamu inginkan? Kata wanita tua berjubah hijau dengan suara yang dalam. Apa yang aku inginkan? Tentu saja, saya ingin mencari keadilan bagi penatuasi. Fatso berjalan mendekat, mengangkat tangannya, dan menamparkan wanita tua berjubah hijau itu. Wanita tua berjubah hijau itu hendak bergerak. Jangan berani-berani bergerak. Kinfei yang mencibir dan menggunakan sedikit kekuatan lagi. Luka di leher siakian-kian semakin dalam. Wajah siakian-kian menjadi pucat dan dia berteriak berulang kali. Wanita tua berjubah hijau itu terkejut. Tamparan. Fatso menamparkan wajahnya. Jejak telapak tangan segera muncul di wajah keriput wanita tua berjubah hijau itu. Wanita tua berjubah hijau itu tercengang. Dia sebenarnya berani menamparnya. Itu menyakitkan. Tamparan ini merugikan. Fatso mengambil kesempatan itu untuk segera mundur, dan sambil menjabat tangannya, dia mengeluh. Kinfei yang dan yang lainnya menatap tajam ke arah Fatso. Mungkinkah dia tidak lucu saat ini? Ledakan. Wanita tua berjubah hijau itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan auranya meletus. Seluruh pavilion terkoyak di tempat dengan ledakan keras. Setelah memukulnya, dia masih mengeluh tangannya sakit. Ini sungguh tak tertahankan. Pemandangan ini. Penatua Wan dan wanita cantik itu kebetulan melihatnya. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka tinggal di danau menenangkan tadi malam. Keduanya tampak kesal. Si Zheng, yang setengah berlutut di tepi danau, tersentuh sekaligus khawatir. Jika itu adalah pemuda lain, mereka pasti sudah lama berlutut di hadapan wanita tua berjubah hijau itu dan memohon belas kasihan. Mengapa mereka peduli jika dia terluka atau tidak? Namun, anak-anak muda ini tidak hanya tidak memohon belas kasihan, mereka bahkan ingin mencari keadilan untuknya. Hanya berdasarkan tamparan yang diberikan fatso pada wanita tua berjubah hijau itu, luka di bahunya tidak sia-sia. Namun, wanita tua berjubah hijau itu adalah seorang kaisar tempur. Dia juga merupakan tetua penegakan hukum di Istana Raja Beladiri di Kabupaten Pan. Menyinggung orang penting seperti itu pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Oleh karena itu, dia mengkhawatirkan mereka. Namun, ketika dia melihat penatuawan dan orang lainnya, dia diam-diam menghela nafas lega. Desir. Penatuawan dan wanita cantik itu mendarat di samping kelompok Kinfei yang pada saat yang bersamaan. Apakah kamu sudah selesai bermain-main? Mengapa kamu tidak melepaskan Putri Sia? Keduanya berteriak. Dasar sekelompok bajingan kecil yang merepotkan. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya dan mengambil kembali Changsue. Sia kian-kian segera kabur dan bersembunyi di balik wanita tua berjubah hijau itu. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Itu sudah jelas. Terlalu ketakutan. Dengan Nenek Hua di sini, tidak apa-apa. Wanita tua berjubah hijau itu berbalik dan memeluknya. Setelah menghiburnya dengan beberapa kata, dia memandang penatuawan dan orang lain dan berkata dengan dingin, Anda harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada orang tua ini. Penatuawan berteriak, Kinfei yang, mengapa kamu mengancam putrisia? Kinfei yang berkata, penyihir tua itu ingin membunuh serigala bermata putih, jadi murid ini tidak punya pilihan. Wajah penatuawan berkedut saat dia memelototinya dengan tajam, seolah berkata, penyihir tua, bagaimana kamu bisa memanggilnya seperti itu? Bukankah kamu juga memanggilnya penyihir tua? Kinfei yang bergumam tidak puas. Pelankan suaramu, apakah kamu takut dia tidak bisa mendengarmu? Wajah penatuawan menjadi gelap dan dia berkata dengan marah di telinga Kinfei yang. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya dan berkata, saya sudah sangat mendiam. Lagi pula, bukankah kamu orang yang lugas? Apa yang Anda takutkan? Elder Wan sedikit malu dan bertanya lagi, lalu mengapa dia ingin membunuh Wolf King? Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu tidak menyebalkan? Saudara Wolf akan memberitahumu. Wolf King memberitahunya secara detail. Fatih menambahkan beberapa kalimat lagi untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Mendengar ini. Wajah penatuawan dan wanita cantik itu tiba-tiba menjadi sangat jelek saat mereka melihat wanita tua berjubah hijau dan orang lain secara bersamaan. Aulah kekaisaran bela diriku memang kumuh dan tidak dapat menampung dua buddha agung sepertimu. Sebaiknya kau mencari tempat tinggal lain. Wanita cantik itu berkata dengan enteng. Saya selalu berpikir bahwa Kinfei yang cukup sombong dan kasar, tetapi saya tidak menyangka bahwa putri Kabupaten Pan bahkan lebih buruk darinya. Penatuawan mencibir. Uhuk-uhuk. Kinfei yang tersedak air liurnya. Dia tidak bisa memikirkan kapan dia sombong dan kasar. Memang, sikapnya terhadap sebagian orang sangat arogan. Tapi orang-orang itu tidak layak dihormati. Bukankah dia selalu sopan dan santun kepada orang yang patut dihormati? Wanita tua berjubah hijau itu juga mengerutkan kening dan menatap gadis di pelukannya. Dia berkata dengan marah, Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaga sikap ketika kamu datang ke Kabupaten Yan? Saya. Siakian-kian menunduk dan panik. Wanita tua berjubah hijau itu menghela nafas dan menatap ke arah Elder Wan dan wanita cantik itu. Dia berkata, Kian-kian memang bersalah dan aku minta maaf padamu. Tapi bagaimana kamu akan membayar tamparan ini? Hmm. Penatuawan dan wanita cantik itu kemudian memperhatikan bekas telapak tangan di wajah wanita tua berjubah hijau itu. Apa yang telah terjadi? Keduanya tercengang. Siapa yang berani? Aku menamparnya. Fatso maju selangkah dan mengangkat kepalanya, tampak agung. Penatuawan menghadiahinya dengan tamparan di kepala dan berteriak, Kamu pikir kamu hebat. Kamu bahkan berani menamparkan kaisar perang. Apakah kamu bosan hidup? Aku tidak hebat. Penyihir tua inilah yang ingin membunuh tetuasi. Itu sebabnya aku menamparnya. Elder, Anda sering mengajari saya bahwa Marsial Imperial Hall tidak menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut akan hal itu. Meskipun aku lemah, aku berdarah panas dan tidak akan membiarkan siapapun berperilaku kejam di Marsial Imperial Hall. Fatso tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya, tapi dia berteriak dengan benar. Wajah Penatuawan berkedut. Benar saja, tidak satupun dari bajingan ini yang mudah untuk dihadapi. Dia memandang wanita tua berjubah hijau itu dan berkata, Kamu membunuh seseorang di Balai Kerajaan Beladiri tanpa alasan apapun. Itu semua salahmu. Penatuawan melanjutkan, namun, memang agak salah jika seorang murid dari Balai Kerajaan Beladiri menamparmu. Uhuk, uhuk, gendut, minta maaf padanya. Hanya sedikit. Mata wanita tua berjubah hijau itu terbakar amarah. Wanita cantik itu berkata dengan dingin, Jika kamu ingin melanjutkan, kami akan menemanimu sampai akhir. Kami bahkan dapat memanggil orang-orang dari ibu kota negara bagian untuk menanganinya. Wanita tua berjubah hijau itu melirik mereka berdua. Fatsho tersenyum bangga dan menangkupkan tangannya, penyihir tua. Batuk. Penatuawan terbatuk keras. Fatsho gemetar dan melanjutkan, Elder, yang tadi adalah tuan gendut. Penatuawan menamparnya dan berkata dengan marah, Apakah kamu tahu cara berbicara? Tuan gemuk, menurutmu aku tidak akan membuatmu lebih gemuk. Fatsho terlihat bersalah dan menangkupkan tangannya, Tetua, aku baru saja salah. Mohon bermurah hati dan jangan repot-repot dengan tuan gendut. Tuan gemuk lagi, minta maaf lagi. Elder Wan meraung dan nadinya menyembul. Dia benar-benar ingin merobek mulut Fatsho. Wanita tua berjubah hijau itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia berkata dengan muram, Lupakan permintaan maafnya. Saya hanya ingin bertanya, Apakah Anda menerima tantangan Pan Jun saya? Penatuawan mengerutkan kening dan berkata, Kami masih mendiskusikan masalah ini. Kami akan memberi Anda jawabannya dalam dua hari. Baiklah, aku akan menunggu dua hari lagi. Wanita tua berjubah hijau itu meraih siakian-kian dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kau pergi begitu saja. Fatsho tercengang. Jika kamu tidak pergi, Apakah kamu akan tinggal dan mempermalukan dirimu sendiri? Raja Serigala meremehkan. Saat ini, Si Zheng masuk dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih teman-teman, Tapi di masa depan, Jangan main-main seperti ini. Penatuawan berkata, Tidak, memang seharusnya begitu. Eh, Kinfei yang dan yang lainnya tercengang saat itu juga. Si Zheng juga sangat terkejut. Penatuawan mendengus dingin, Jika kamu tidak memukul orang seperti ini, Dia tidak akan jujur. Wanita cantik itu berkata, Memang, Fatsho seharusnya menamparnya beberapa kali lagi sekarang. Beberapa dari mereka saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Kedua tetua itu sepertinya sedikit marah hari ini. Kinfei yang bertanya dengan bingung, Tetua, Tantangan apa yang baru saja mereka bicarakan. Penatuawan berkata, Orang-orang dari Kabupaten Pan ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan kami. Pertandingan persahabatan. Beberapa dari mereka tercengang dan bingung. Penatuawan berkata, Terus terang, Ini adalah pertandingan antara generasi muda di Kabupaten Yan kita Dan generasi muda di Kabupaten Pan mereka. Wolfking berkata, Berjuang, Apa yang perlu ditakutkan? Fatsho menganggup dan berkata, Ya, Bunuh mereka dan beritahu mereka mengapa kerisan mereka begitu kuning. Penatuawan memelototinya dan menghela nafas. Kalau hanya pertandingan sederhana, Tentu kami tidak akan menolak. Tapi yang membuat geram adalah mereka justru ingin kami bertarung di Pan County. Apa-apaan? Kabupaten Pan lah yang menantang Kabupaten Yan kita. Bukankah seharusnya mereka mengambil inisiatif untuk datang ke Kabupaten Yan? Kenapa kita harus pergi jauh-jauh ke Pan County? Ling Yunfei dan yang lainnya sedikit marah. Penatuawan berkata, Itu benar. Itu yang membuat kami kesal. Kinfei yang bertanya, Apakah ada taruhannya? Jika hanya sekedar pertandingan persahabatan sederhana, Maka tidak ada artinya. Ya, itulah alasan kedua mengapa mereka kesal. Mereka berkata, Jika Pan County kalah, Mereka akan memberi kita 100 pil Crimson Fire Glice. Tetapi jika kami kalah, Kami harus menyerahkanmu kepada mereka. Kata Penatuawan. Eh, Ling Yunfei dan yang lainnya memandang Kinfei yang dengan aneh. Setelah sekian lama, Apakah Pan Jun ada di sini untuknya? Kinfei yang juga sedikit tercengang. Dia berkata tanpa daya, Jadi, Di mata orang-orang dari Pan County, Nilaiku hanya 100 pil Crimson Fire Glice, Dan itu hanyalah pil Crimson Fire Glice biasa. Si Zheng bertanya, Tetua, Bagaimana menurutmu? Wanita cantik itu berkata dengan marah, Mereka pada dasarnya merampok kita. Menurutmu apakah kita akan setuju? Seorang alkemis tingkat tertinggi sangat penting bagi vaksi manapun. Misalnya, Pil Crimson Fire Glice tingkat tertinggi dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak dua tingkat. Contoh lainnya adalah pil potensial, Yang dapat menembus batas dan membuka pintu potensi. Dapat dikatakan bahwa seorang alkemis tingkat tertinggi dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan suatu tempat ke tingkat tertentu dalam waktu singkat. Jadi, Kabupaten Yan pasti tidak akan setuju. 208. Penatuawan memandang Kinfei Yang dan bertanya, Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita setuju? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Saya sekarang adalah murid istana Kekaisaran Beladiri, Dan saya akan melakukan apapun yang Anda putuskan. Wanita itu berkata, Tetapi bukankah kamu mengatakan kamu harus berduka? Anda tidak bisa meninggalkan Kabupaten Yan? Ehem. Kinfei Yang tersedak, Tapi cahaya dingin melintas di matanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Demi kehormatan Kabupaten Yan, Saya yakin ayah saya tidak akan menyalahkan saya. Penatuawan dan Penatuawan saling memandang dengan curiga. Tapi mereka tidak bertanya. Satu hal lagi. Mereka bertanya tentang potensi eliksir. Penatuawan berkata dengan penuh arti. Kemudian, Wanita itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Potensi ramuan. Mata Kinfei Yang berbinar. Dia memandang Si Zheng dan tersenyum. Elder Si, sembuhkan lukamu. Serahkan pembangunan kembali loteng itu kepada kami. Oke. Si Zheng menganggup dan kembali ke balkon loteng. Dia mengambil ramuan penyembuh dan menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya. Fatso bertanya, Bos, apakah ayahmu benar-benar meninggal? Wolf King memutar matanya ke arah Fatso dan berkata, Jika ayah Little Kinzi meninggal, Seluruh kerajaan Kin besar akan terguncang. Apakah ini serius? Ling Yunfei dan dua lainnya saling memandang. Fatso menghampiri Wolf King dan tersenyum patuh. Saudara Wolf, tahukah kamu siapa ayah bos? Bukan urusanmu. Wolf King memelototinya dan berlari menuju jembatan kayu. Kemana kamu pergi? Teriak Kinfei Yang. Untuk mencari anggur. Raja Serigala berkata tanpa menoleh ke belakang dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Serigala bajingan ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Dia menatap Fatso dan berkata, Beri aku ramuan untuk potensi eliksir. Setelah mendapatkan ramuan obat, Kinfei Yang langsung pergi ke kastil. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, Bos bersedia memberitahu saudara Wolf identitasnya, Tetapi bukan kita. Jelas, dia tidak mempercayai kita. Apa yang kamu bicarakan? Luhong mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, Jika dia tidak mempercayaimu, Apakah dia akan membiarkanmu mengelola tanaman herbal? Ling Yunfei menganggup dan berkata, Luhong benar. Bukannya dia tidak mempercayai kita. Hanya saja dia tidak ingin mengingat masa lalunya. Mengapa? Fatso bingung. Ling Yunfei berkata, Saya juga tidak tahu. Tapi terakhir kali, Setelah kami melarikan diri dari puncak cakar elang, Saya menyebut ayahnya saat mengobrol dengannya. Tapi sepertinya dia sangat sensitif terhadap ayahnya. Pekah. Fatso dan Luhong saling berpandangan, Mata mereka penuh kebingungan. Ling Yunfei tersenyum dan berkata, Baiklah, jangan pikirkan itu. Jika waktunya tepat, Dia secara alami akan memberi tahu kita. Cepat bantu membangun loteng. Tunggu, sebelum itu, Ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan. Fatso tertawa sinis dan mengeluarkan kristal gambar itu. Di tengah cahaya, Sosok Steward Li muncul. Gendut, apa yang kamu lakukan? Apakah Boskin mencari jamu lagi? Manager Li bertanya sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Hari ini, Tuan Gendut tidak mencarimu untuk membeli jamu. Dia ingin kamu membantunya. Kata Fatso sambil tersenyum sinis. Manager Li memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, Melihat wajah pengkhianatmu, Itu jelas bukan sesuatu yang baik. Katakan. Fatso berkata, Kamu tahu tentang dua orang di Pan County, kan? Manager Li mengangguk. Jika mereka pergi ke pavilion harta karun, Jangan melihatnya, Apalagi mengatakan apapun. Kata Fatso sambil tersenyum. Apa? Apakah mereka menyinggung perasaan Boskin? Manager Li terkejut. Bagaimana menurutmu? Fatso bertanya balik. Baiklah, Karena Boskin telah berbicara, Bagaimana mungkin orang tua ini tidak mendengarkan. Apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, Orang tua ini akan kembali bekerja. Kata Manager Li. Terima kasih banyak. Setelah Fatso selesai berbicara, Dia mematikan kristal gambar. Pada saat yang sama. Rumah terbang Phoenix. Di kamar pribadi. Kian-kian, Kenapa kamu begitu tidak peka? Sudah kubilang berulang kali padamu Untuk tidak memprovokasi Kinfei yang itu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Awalnya saya ingin meminta pil potensial darinya Untuk membantu Anda membuka pintu potensi tingkat pertama. Bukankah sekarang sudah tidak ada harapan? Wanita tua berjubah hijau itu berkata dengan marah. Siakian-kian berkata dengan sedih, Aku tidak terlalu menyinggung perasaannya. Kalau begitu, Kamu tidak terlalu menyebut itu. Wanita tua berjubah hijau itu Menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Kemarahan nona muda Anda berhasil pada orang lain, Tetapi tidak akan berhasil pada Kinfei yang. Nenek Hua, Tidak bisakah kamu meningkatkan semangat orang lain Dan menghancurkan prestise kita sendiri? Siakian-kian mengeluh dengan tidak senang. Kamu masih belum dewasa. Kamu tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Wanita tua berjubah hijau itu menghela nafas. Meskipun Siakian-kian adalah putri kabupaten Pan Dan bakatnya tidak buruk, Dibandingkan dengan Kinfei yang, Dia terlalu jauh. Ambil contoh pemerintah negara bagian. Mereka akan mengirim undangan ke Kinfei yang, Tapi mereka pasti tidak akan mengirim undangan ke Siakian-kian. Tapi anak ini terlalu sombong. Jika ada kesempatan di masa depan, Kita harus memberinya pelajaran. Mata wanita tua berjubah hijau itu berkilat dingin. Itu mudah. Selama kabupaten Yan menyetujui tantangan kita, Dengan kekuatan kabupaten Pan, Kita pasti akan membuat mereka menderita kekalahan telak. Ketika saatnya tiba, Aku akan membuat Kinfei yang bekerja seperti kuda untukku Dan mendengarkan perintahku selama sisa hidupnya. Siakian-kian berkata dengan kesal. Wanita tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya khawatir orang-orang besar di kabupaten Yan tidak akan menyetujui tantangan ini. Jangan berlarian. Aku akan ke pavilion harta karun. Mengapa kamu pergi ke pavilion harta karun? Siakian-kian bertanya dengan tergesa-gesa. Bukankah itu untuk mencarikan pil potensial untukmu? Wanita tua berjubah hijau itu bangkit dan keluar dari pavilion dengan cepat. Ketika dia melewati lobi, Sebuah percakapan menarik perhatiannya. Dia berhenti dan mendengarkan dalam diam. Saudaraku, tahukah kamu, Qin Fei yang dulu duduk di kursi yang Anda duduki sekarang? Benar-benar, maka saya sangat beruntung. Mungkin suatu hari nanti, Saya akan menjadi seperti dia dan menjadi orang terkenal. Dalam mimpimu, Tuan Mudakin bukan hanya seorang alkemis kelas tertinggi, Tapi dia juga membuka pintu potensi yang legendaris, Dan itu adalah tingkat kedua. Dengan kemampuanmu, Kamu ingin menjadi seperti dia. Yang terpenting, dia orang baik. He he, aku hanya bilang. Beberapa pria parubaya sedang berbicara. Mata wanita tua berjubah hijau itu bersinar dan berjalan sambil tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Teman-teman, Bisakah kamu memberitahuku tentang perbuatan Qin Fei yang? Dalam sekejap, Para pengunjung di lobi semuanya memandang wanita tua berjubah hijau itu secara serempak. Mata mereka sangat aneh. Apakah ada masalah? Wanita tua berjubah hijau itu bingung dan sedikit tidak nyaman. Perbuatan mulia Tuan Mudakin telah lama diketahui oleh semua orang. Anda sebenarnya tidak mengetahuinya. Apakah kamu dari kota Ian kami? Kedua lelaki kekar itu mengerutkan kening. Wanita tua ini baru saja datang ke kota Ian belum lama ini. Wanita tua berjubah hijau itu tersenyum ramah. Seorang pria kekar berbaju putih berteriak. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Dialah yang memaksa kami berlutut di luar kota hari itu. Tuan Mudakin juga ada di sana saat itu. Apa? Beraninya kamu memaksa Tuan Mudakin berlutut. Penyihir tua, siapa kamu? Beraninya kamu? Apakah kamu percaya bahwa kami akan menenggelamkanmu dengan seteguk air liur masing-masing? Kurang ajar kau. Tuan Mudakin adalah orang yang baik. Anda benar-benar menindasnya. Apakah Anda masih manusia? Semua orang tiba-tiba berdiri dan menatap wanita tua berjubah hijau itu, mengutuk segala macam kata. Bahkan 18 generasi nenek moyangnya pun tidak luput. Wajah wanita tua berjubah hijau itu agak jelek. Ia tak menyangka, hanya karena masalah kecil justru akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Tampaknya Kinfei yang ini bukan hanya monster, tapi juga orang yang sangat dicintai. Dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan, dia dengan bijaksana pergi. Di pavilion harta karun berharga. Begitu wanita tua berjubah hijau itu masuk, semua staf memandangnya dengan aneh. Apa yang sedang terjadi? Wanita tua berjubah hijau itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjalan ke depan salah satu staf dan tersenyum, bolehkah saya tahu jika manajer Anda ada di sini? Staf berkata, manajer tidak ada di sini, dan pavilion harta karun berharga tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Hmm. Wanita tua berjubah hijau itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apa maksudmu dengan ini? Pavilion harta karun berharga terbuka untuk bisnis. Bagaimana Anda bisa mengusir pelanggan? Staf berkata, kami tidak punya pilihan. Ini perintah dari atas. Silakan pergi. Ini terlalu banyak. Wanita tua berjubah hijau itu melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dengan marah. Beraninya dia menyinggung Tuan Mudakin. Apakah dia tidak tahu bahwa dengan menyinggung Tuan Mudakin, dia akan melawan seluruh kota Ayan? Aku benar-benar tidak tahu dari mana si idiot ini berasal. Sebelum wanita tua berjubah hijau itu keluar dari pavilion harta karun berharga, para staf dan pelanggan hanya bisa berbisik. Mendengar bisikan ini. Mata wanita tua berjubah hijau itu menjadi gelap. Apa yang dilakukan Qin Fei Yang? Mengapa ada begitu banyak orang yang membantunya? Dia pergi ke Aula Danwang, keluarga kerajaan, dan keluarga Lin. Namun, dia diberitahu oleh tiga kekuatan bahwa para pemimpin telah pergi ke Balai Kerajaan Beladiri dan tidak dapat melihatnya. Dia akhirnya tahu bagaimana rasanya dihina. Pada saat yang sama, Balai Kekaisaran Beladiri, Aula Pertemuan, Yan Nanshan bukan satu-satunya yang ada di Aula. Penatuawan, Wanita Cantik, Raja Yan, dan yang lainnya juga hadir. Yan Nanshan melirik kerumunan dan berkata, Semuanya, saya sudah memberitahu Anda tujuan kunjungan Panjun. Sekarang, mari kita bicarakan. Apa yang harus kita lakukan? Masalah antara Zuoan dan Istana Pembantaian Darah belum terselesaikan. Saya pikir kita harus mengabaikan mereka untuk saat ini. Raja Yan yang pertama berbicara. Pramugara Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak setuju. Sikap Panjun terlalu sombong. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu apa yang baik bagi mereka. Saya juga setuju dengan saran Stewart Li. Meskipun aku membenci Kinfei Yang dan tidak sabar menunggu dia tersesat. Tetapi masalah ini bukan tentang reputasi pribadi kita. Ini tentang martabat seluruh Kabupaten Yan. Kami tidak bisa menolak. Kata Maceng. Itu benar. Kita harus berjuang dalam pertempuran ini dan kita harus melakukannya dengan sekuat tenaga. Patriar keluarga Lin mengangguk. Raja Yan melirik beberapa dari mereka dan tidak bisa menahan cemberut. Dia memandang Yan Nanshan dan berkata, Jika kita benar-benar menerima tantangan ini, Kinfei Yang pasti akan menjadi salah satu kekuatan utama. Sudahkah Anda menanyakan pendapatnya? Penatuawan berkata, Sudah. Dia mengatakan bahwa seratus ramuan glasir api merah yang ditawarkan Panjun terlalu sedikit. Bocah ini sungguh rakus. Pramugara Li menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, Mari kita lakukan dengan cara ini. Kami tidak menginginkan ramuan itu. Kami ingin seratus set ramuan glasir api merah dan dua puluh set ramuan potensial. Mendengar ini. Mata semua orang berbinar. Raja Yan tertawa dan berkata, Jika Panjun menyetujui syarat ini, Saya tidak keberatan. Tetapi jika kita menang, Bagaimana kita akan membagikan rampasannya? 209. Yan Nanshan mengerutkan kening. Pan Kaunty belum menyetujuinya. Bukankah masih terlalu dini untuk membicarakan pembagian manfaat? Itu benar. Maceng dan yang lainnya mengangguk. Yan Nanshan berkata, Wan tua, Segera temukan mereka dan jelaskan hal ini kepada mereka. Oke. Elder Wan mengangguk dan bergegas keluar aula, Menghilang dengan cepat. Para pemimpin di aula menjadi sedikit gelisah. Karena mereka takut Pan Kaunty tidak akan menerimanya, Dan mereka tidak akan bahagia. Penatua Wan keluar untuk bertanya-tanya dan menemukan bahwa Wanita tua berjubah hijau ada di rumah Flying Phoenix. Itu karena wanita tua berjubah hijau itu terlalu terkenal sekarang. Semua orang membicarakan dia. Namun, ketenarannya tersebar luas. Setelah mengetahui hal ini, Penatua Wan tidak bisa menahan cibiran. Ketika dia memasuki rumah Flying Phoenix, Dia menemukan wanita tua berjubah hijau dan menjelaskan tujuannya. Wanita tua berjubah hijau itu mengangguk dan setuju tanpa sepatah katapun. Dia sudah terlalu menderita hari ini, Dan itu benar-benar menyulut kemarahan di hatinya. Penatua Wan segera kembali untuk melapor. Maceng dan yang lainnya menghela nafas lega dan mulai mendiskusikan pembagian manfaat. Sepanjang hari, Pertengkaran di ruang konferensi tidak pernah berhenti. Sampai malam. Baru pada saat itulah berbagai pemimpin pergi dengan perasaan puas. Dini hari berikutnya. Wanita cantik itu datang ke Suting Lake. Apa? Kita akan ke Pan County sekarang. Setelah wanita cantik itu menjelaskan situasinya, Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut. Wanita cantik itu tersenyum. Cepat bersiap dan berkumpul di aula konferensi. Kinfei Yang berkata, Tidak ada yang perlu dipersiapkan, Tapi hanya ada seratus ramuan kaca berwarna api merah. Saya tidak tertarik. Wanita cantik itu berkata, Sekarang sudah berubah. Ini adalah seratus set ramuan kaca berwarna api merah dan dua puluh set pil potensial. Benar-benar. Mata Kinfei Yang berbinar. Fatso dan Wolf King juga bersemangat. Wanita cantik itu mengangguk. Kinfei Yang tersenyum. Oke, ayo pergi. Hmm. Wanita cantik itu memandang Fatso dan Luhong dan bertanya, Mereka ikut juga. Apakah ada masalah? Kinfei Yang mengerutkan kening. Setelah pergi ke Pan County, dia akan terus membeli jamu. Tentu saja, dia harus membawa serta Fatso dan Li Tianlan. Wanita cantik itu merenung sejenak dan mengangguk. Ayo pergi. Si Zeng berdiri dan berdiri di balkon. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Setelah kamu pergi ke Kabupaten Pan, lakukanlah dengan baik. Jangan mempermalukan Balai Raja Bela diri kami. Tetua, jangan khawatir. Kinfei Yang tersenyum dan mengeluarkan kantong Kiankun. Dia melemparkannya ke Si Zeng dan berkata sambil tersenyum, Elder, saya harus merepotkan Anda untuk membagikan beberapa pil obat kepada semua orang selama periode waktu ketika saya tidak ada. Baiklah. Si Zeng mengangguk. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan memimpin tiga orang dan satu serigala ke ruang konferensi. Di aula utama. Selain pemain besar, Jiang Zeng Yi juga datang. Ada juga banyak kenalan lama. Keluarga kerajaan memiliki pangeran pertama dan dua pemuda yang bertempur di Alun-Alun. Keluarga Lin memiliki Lin Hao dan Lin Hua. Di aula dan Wang ada Sue Yang, Wang Xia, dan Sia Fang. Di aula Raja Bela diri ada Feng Ling Er, Luo Qingzu, Zhao Suang Er, dan Ling Yun Fei. Begitu Kinfei Yang memasuki aula, Lin Hua menatapnya dengan kebencian. Kinfei Yang menatap mereka satu persatu dan sedikit mengernyit. Ini barisan Kabupaten Yan. Bukankah itu terlalu lemah? Seolah melihat kebingungan Kinfei Yang, wanita cantik itu berkata dengan suara rendah, Kabupaten Pan memiliki persyaratan. Hanya mereka yang berusia di bawah 20 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Dia berbalik dan menatap pangeran pertama, Lin Hao, dan Sue Yang dengan ekspresi aneh. Saudara Kin, mengapa kamu melihat kami seperti itu? Pangeran pertama bertanya sambil tersenyum. Lin Hao dan Sue Yang juga mengerutkan kening. Kinfei Yang bertanya, apakah kalian benar-benar belum berumur 20? Begitu kata-kata itu keluar. Aula konferensi menjadi sunyi senyap. Semua orang memandangnya, wajah mereka berkedut tanpa henti. Apakah sebaiknya mempertanyakan usia mereka bertiga? Apalagi, apakah mereka bertiga terlihat setua itu? Wajah Lin Hao dan Sue Yang langsung menjadi gelap. Pangeran pertama juga mengangkat alisnya dan tersenyum. Saudara Kin, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa kami baru berusia 19 tahun. Mungkin karena kami telah berada di bawah banyak tekanan sejak kami masih muda, jadi kami lebih dewasa daripada rekan-rekan kami. Oh. Kinfei Yang menganggup, tapi matanya masih penuh keraguan. Ehem. Karena semua orang ada di sini, saya akan mengucapkan beberapa patah kata. Kompetisi persahabatan ini terkait dengan reputasi dan kejayaan Kabupaten Yan. Jadi, aku harap kamu bisa mengesampingkan dendam pribadimu untuk sementara waktu dan bersatu melawan dunia luar. Yan Nanshan terbatuk dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia berteriak dengan wajah serius. Raja Yan menganggup dan berkata, Benar. Lawanmu kali ini adalah anak-anak muda dari Kabupaten Pan. Saya tidak ingin mendengar berita apapun tentang kalian yang saling membunuh di Kabupaten Pan. Kinfei Yang berkata, bagaimana jika seseorang bersikeras melakukan ini? Tidak peduli siapa itu, mereka akan dihukum berat. Raja Yan berkata dengan dingin. Saudara Wolf, saya ingin bertanya apakah kita harus bersikap rendah hati atau tetap menonjolkan diri ketika kita pergi ke Pan County. Raja Serigala menyeringai. Wajah para pemimpin lainnya bergerak-gerak. Tampaknya anak Serigala ini siap mengerahkan seluruh kemampuannya. Yan Nanshan berkata, pada prinsipnya, kita harus tetap bersikap rendah hati. Namun karena Kabupaten Pan sangat sombong, kita tidak perlu menahan diri. Selama Anda memiliki kemampuan, bahkan jika Anda menjungkir balikan Kabupaten Pan, kami akan mendukungmu. Mendengar itu, semuanya tertawa. Yan Nanshan melanjutkan, kali ini, pemimpin pavilion Jiang akan memimpin tim ke Kabupaten Pan. Penatua Jia dan Patriarch Lin akan pergi bersamanya. Anda harus mendengarkan mereka. Ya, semua orang membungkuk dan menjawab. Jia Hei. Patriarch Lin. Kinfei Yang mengangkat alisnya tanpa bekas. Kenapa dia membiarkan Jia Hei pergi? Orang ini berpikiran sempit, dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah pada saat genting. Adapun Patriarch Lin, dia tidak tahu banyak tentang dia, jadi dia tidak berani membuat penilaian. Jiang Zengi bangkit dan tersenyum. Anak-anak kecil, apakah kamu siap? Jika ya, ayo pergi. Semua orang mengangguk. Kinfei Yang berbisik, gendut. Lu Hong, pergilah ke kastil dulu. Keduanya mengangguk. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan menyuruh mereka berdua masuk. Saat ini, mata banyak orang berubah dan dipenuhi keserakahan. Jiang Zengi berbalik dan memandang Yan Nanshan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, tunggu kabar baiknya. Terima kasih, pemimpin pavilion Jiang. Yan Nanshan dan yang lainnya juga menangkupkan tangan dan tersenyum. Desir. Jiang Zengi tersenyum dan melambaikan tangannya. Pertempuran Ki muncul dan menyapu Kinfei Yang dan yang lainnya. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di atas gerbang kota dalam belasan napas. Kecepatan luar biasa ini menyebabkan Kinfei Yang dan yang lainnya merasa sangat iri. Wanita tua berjubah hijau telah menunggu lama sekali. Desir. Wanita tua berjubah hijau membawa siakian-kian dan mendarat di depan Jiang Zengi. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian dari kabupaten Yan tidak memiliki konsep waktu? Pangeran pertama dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah anda sengaja mencari masalah? Jiang Zengi mengulurkan tangan dan menghentikan pangeran pertama dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak memintamu menunggu, kan? Dengan kata lain, merekalah yang ingin menunggu di sini. Siapa yang harus disalahkan? Pavilion kita. Wanita tua berjubah hijau itu terkejut. Anda adalah pemimpin pavilion dari pavilion harta karun, Jiang Zengi. Jiang Zengi tersenyum dan berkata, ya, benar. Apa yang bisa saya bantu? Wanita tua berjubah hijau itu membeku. Dia tidak menyangka pemimpinnya adalah orang ini. Dia memandang Jia Hei dan Patriarch Lin, dan matanya menyipit. Formasi ini sungguh mengejutkan. Hem. Tiba-tiba. Dia menatap pangeran pertama, Sue Yang, dan Lin Hao dan bertanya, apakah mereka juga akan berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan. Jiang Zengi bingung. Apakah ada masalah? Wanita tua berjubah hijau itu mengerutkan kening. Apakah kamu yakin mereka belum berumur 20 tahun? Puff. Qin Fei Yang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Jiang Zengi, Jia Hei, dan Patriarch Lin juga tercengang. Adapun pangeran pertama dan dua lainnya, wajah mereka gelap. Setelah berulang kali dicurigai, mereka hendak mengamuk. Mereka ingin berteriak, apakah mereka setua itu? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, kamu juga melihatnya. Sekarang kamu tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kasar, kan? Mereka bertiga memelototinya dengan tajam. Jiang Zengi terbatuk dan berkata sambil tersenyum, mohon jangan khawatir, Yang Mulia. Kami dapat menjamin dengan bermartabat bahwa mereka belum berusia 20 tahun. Wanita tua berjubah hijau itu tampak tidak percaya. Siakian-kian memandang semua orang dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, Nenek Hua, tidak masalah meskipun mereka berusia 20 tahun. Wanita tua berjubah hijau itu menganggup dan berkata, Benar. Lagipula mereka semua adalah umpan meriam. Serdadu umpan meriam. Pangeran pertama dan yang lainnya segera mengepalkan tangan mereka. Pandangannya sombong. Patriark Lin memandang mereka dan berkata dengan tenang, Tidak ada gunanya berbicara omong kosong sekarang. Saat kita mencapai Pankounti, kita akan menggunakan tinju kita untuk membungkam mereka. Kami pasti akan melakukannya. Semua orang mengertakkan gigi. Orang yang tidak punya otak sungguh menyedihkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berbisik. Pankounti sedikit terlalu sombong dan telah membangkitkan kemarahan di hati setiap orang. Karena itu, semua orang bersatu, meski hanya sementara. Kamu terlalu lambat, aku akan memberimu tumpangan. Jiang Zengi melambaikan tangannya dan memimpin semua orang. Seperti sambaran petir, mereka menghilang ke langit dalam sekejap mata. Di puncak gunung tertentu di luar kota. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri berdampingan di dahan pohon besar. Mereka menggunakan dedaunan lebat untuk menyembunyikan sosok mereka. Itu adalah Zhu Oan dan Lin Chen. Lin Chen mengalihkan pandangannya dan mencibir, Tuan, mengapa kita tidak mencegat mereka di jalan? Tidak. Zhu Oan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sinis, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika kita mencegat mereka sekarang. Lin Chen berkata, Tuan, maksud Anda kami akan mencegat mereka dalam perjalanan pulang setelah mereka memenangkan Pankounti? Zhu Oan menganggup dan berkata, Itu benar. Pada saat itu, kita tidak hanya bisa mengalahkan Qin Fei Yang, kita juga bisa mendapatkan 100 set pil kaca berwarna api merah dan 20 set pil potensial. Saat menyebutkan pil potensial, Lin Chen juga mendambakannya. Saat dia berbicara, Zhu Oan mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, sosok ilusi muncul. Zhu Oan memerintahkan, Saya akan pergi ke Kabupaten Pan. Selama periode ini, hentikan semua aktivitas dan suruh semua orang bersembunyi dengan baik. Jangan biarkan Yan Nanshan dan yang lainnya mengetahuinya. Ya, sosok ilusi itu membungkuk dan menjawab. Zhu Oan menyingkirkan imej kristal dan menghilang bersama Lin Chen dalam sekejap. Ada pegunungan antara Kabupaten Yan dan Kabupaten Pan. Itu disebut Pegunungan Yan Pan. Namanya diambil dari nama kedua kabupaten tersebut. Namun, pegunungan ini sangat luas. Di area tengah pegunungan, ada monster setingkat kaisar perang yang mengintai. Tanpa kaisar perang, tidak ada yang berani melintasi pegunungan ini. Namun, meski ada kaisar perang, mereka harus tetap bersikap rendah hati dan tidak memprovokasi binatang buas itu. Mereka tidak berhenti dan beristirahat. Tujuh hari kemudian. 2010. Luas wilayah Kabupaten Pan tidak lebih kecil dari Kabupaten Yan. Populasinya juga serupa. Namun, dalam perjalanan ke ibu kota Kabupaten Pan, Qin Fei Yang dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Kabupaten Pan secara keseluruhan lebih tinggi daripada Kabupaten Yan. Karena. Bahkan kota biasa pun memiliki ratusan master bela diri. Melihat kota Iron Ox. Semua master bela diri yang ditambahkan tidak akan melebihi 50. Tak heran jika wanita tua berjubah hijau itu begitu percaya diri. Ibu kota Kabupaten Pan disebut kota Pan Royal. Skalanya mirip dengan Kabupaten Yan. Saat ini, di tembok kota Pan Royal City, ada remaja atau pemuda berdiri dengan bangga. Yang tertua berumur tidak lebih dari 25 tahun. Mengapa orang-orang dari Kabupaten Yan belum datang? Aku mulai merasa gatal di sekujur tubuhku. Aku sangat berharap mereka bisa segera datang. Jangan terlalu berharap. Menurut pesan Sang Putri, orang-orang dari Kabupaten Yan tidak banyak. Apapun yang terjadi, Sang Putri menyuruh kita untuk menunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Kita harus melakukannya. Ya, Sang Putri telah menderita di Kabupaten Yan. Kita harus membuat mereka membayar kembali dua kali lipat. Orang-orang ini adalah generasi muda terbaik di Pan Royal City. Pada saat ini, mereka semua bersemangat dan bersemangat. Di bawah mereka ada dataran luas. Puluhan ribu orang berkumpul di sana. Lihat, seseorang sedang terbang. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berseru dan menunjuk kekejauhan. Semua orang menoleh. Mereka melihat aliran cahaya terang terbang menuju Pan Royal City dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Suara mendesing. Aliran cahaya tiba-tiba berhenti di udara yang jaraknya puluhan meter. Itu adalah Qin Fei Yang dan kelompoknya. Apakah mereka generasi muda terbaik di Kabupaten Yan? Tidak ada yang luar biasa dari mereka. Namun, wanita-wanita itu adalah wanita cantik yang langka. Sekelompok anak muda di tembok kota mengabaikan Qin Fei Yang dan kelompoknya dan memusatkan perhatian pada Luo Qing Zhu dan Feng Ling Er. Pada saat yang sama, pangeran tertua dan yang lainnya juga menilai penduduk Pan Royal City. Alis mereka berkerut. Sudut mulut Ling Yun Fei sedikit melengkum dan dia berkata sambil bercanda, barisan ini tidak sedikit. Sepertinya kami sangat populer di kalangan semua orang. Populer. Xia Qian Qian tidak menyembunyikan sindirannya. Qin Fei Yang melirik Xia Qian Qian dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu yang mengaturnya, kan? Jadi bagaimana jika putri ini yang mengaturnya? Xia Qian Qian tidak hanya tidak menyangkalnya, dia bahkan memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan provokatif. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan mereka, kamu tidak berhak memasuki kota Panwang. Leki, apakah ini tempatmu untuk menyela? Wolf Qing meliriknya ke samping. Tatapannya yang menghina membuat Xia Qian Qian hampir gila. Serigala bajingan terkutuk ini terus memanggil antek kecilnya dalam perjalanan ke sini. Dia tidak tahan lagi. Tunggu saja. Xia Qian Qian menatap Wolf Qing dengan marah dan berkata, Nenek Hua, ayo pergi. Wanita tua berjubah hijau meninggalkan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan terbang menuju tembok kota bersama Xia Qian Qian sendirian. Jiang Zengi tersenyum tipis, Tuan, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda di Kabupaten Pan? Wajah Jia Hei dan leluhur Tua Lin sangat muram. Seperti yang dikatakan Qian Qian, jika anak-anak muda yang kamu bawa bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota, maka kompetisi persahabatan ini tidak perlu dilanjutkan. Kata wanita tua berjubah hijau tanpa menoleh. Arogan. Jia Hei dan leluhur Tua Lin menjadi marah. Pangeran tertua dan yang lainnya juga mengepalkan tangan mereka rat-rat, mata mereka menyemburkan api amarah yang besar. Mereka telah datang jauh-jauh ke ibu kota Kabupaten Pan, namun sebenarnya mereka diblokir di luar pintu. Ini hanyalah sebuah penghinaan bagi mereka. Astaga. Jiang Zengi melambaikan tangannya dan mendarat di tanah bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kerumunan di bawah mundur ke kejauhan. Jia Hei melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi, aku akan bertanggung jawab membunuh atau melumpuhkan mereka. Uhuk-uhuk. Jiang Zengi terbatuk-batuk dan berkata, Penatua Jia, perhatikan gambarmu. Mereka sudah berada di atas kepala kita, apa yang perlu diperhatikan? Qin Fei Yang, Serigala Bajingan, bukankah kalian sangat sombong di kota Yan? Mengapa kamu menjadi pengecut saat datang ke sini? Cepat dan keluarkan kesombonganmu. Jia Hei sangat marah, janggutnya menggembung, dan matanya melotot. Qin Fei Yang dan Raja Serigala sedikit linglung. Meski mereka membenci lelaki tua ini, dia memang sangat mendominasi. Jadi, dia adalah Qin Fei Yang. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat tertinggi, dan telah membuka gerbang potensi tingkat kedua. Bahkan orang-orang dari pemerintah negara bagian pergi ke kota Yan untuk menjemputnya secara pribadi. Mengesankan, saya hanya tidak tahu apakah metodenya sama mengesankannya dengan kelihatannya. Kerumunan memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan berbisik di antara mereka sendiri. Qin Fei Yang, beraninya kamu menindas sang putri. Aku ingin kamu berlutut di depan semua orang dan meminta maaf kepada sang putri. Seorang pemuda berbaju ungu, berusia sekitar 20 tahun, melompat turun dari tembok kota dan berjalan dengan arogan menuju Qin Fei Yang. Wow, sangat kuat. Raja Serigala menjerit aneh. Saudara Wolf, aku tidak ingin kamu melakukannya. Aku akan melakukannya. Ling Yun Fei maju selangkah dengan seringai jahat di wajahnya. Pemuda berbaju ungu berhenti dan memandang Ling Yun Fei dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berkata dengan nada menghina, Kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk bertarung denganku? Aku adalah leluhurmu. Ling Yun Fei tersenyum. Kamu sedang mendekati kematian. Pemuda berbaju ungu itu sangat marah. Auranya tiba-tiba meledak dan dia bergegas menuju Ling Yun Fei. Hanya seniman bela diri bintang sembilan. Sudut mulut pangeran pertama dan yang lainnya membentuk senyuman mengejek. Mereka semua telah melihat kekuatan Ling Yun Fei. Dia benar-benar tak terkalahkan di dunia yang sama. Mulutmu kotor, tampar. Pemuda berpakaian ungu itu bergegas menuju Ling Yun Fei dan menamparnya dengan sikap sombong. Sampah. Ling Yun Fei melontarkan dua kata dengan acuh-ta'acuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seperti hantu, dia langsung berlari ke belakang pemuda berbaju ungu itu. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang pantat pemuda berbaju ungu itu. Bang. Langsung. Pemuda berbaju ungu itu jatuh ke tanah dan memakan seteguk lumpur. Ini. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Bakat luar biasa di tembok kota juga tercengang. Dia kalah begitu saja. Kita harus tahu bahwa Ling Yun Fei belum bergerak. Mustahil. Pemuda berbaju ungu itu meraung dan tiba-tiba bangkit. Kekuatan. Tapi di saat yang sama dia bangun. Ling Yun Fei mendarat di depannya, mengangkat lengannya, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparannya sangat keras. Wajah pemuda berbaju ungu itu langsung berubah bentuk. Gigi bercampur darah muncrat. Seluruh tubuhnya terbang lagi dan terbanting ke tanah sambil berteriak. Pukulan bagus. Pangeran tertua dan yang lainnya tertawa. Pihak lain ingin menamparkan Ling Yun Fei begitu dia muncul, tetapi dia malah ditampar oleh Ling Yun Fei. Tidak ada yang lebih memuaskan dari ini. Ling Yun Fei menoleh untuk melihat ke arah Jia Hei dan bertanya, Penatua Jia, apakah Anda benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan atau melumpuhkannya? Ya, Jia Hei mengangguk tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Ling Yun Fei berbisik. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap pemuda berbaju ungu itu. Temperamennya berubah drastis dalam sekejap. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Aura jahat semacam ini perlahan-lahan dikembangkan dengan mengikuti Qin Fei Yang dan bertarung sepanjang jalan. Melihat ini, wanita tua berbaju hijau tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak, Hasilnya sudah diputuskan, jangan bunuh dia. Suara mendesing. Namun, Ling Yun Fei menutup telinga, menggunakan langkah kembali ke asal, dan mendarat di depan pemuda berbaju ungu dalam dua langkah. Kamu berani membuat Qin Fei yang berlutut di depan semua orang, kamu benar-benar lelah hidup. Dia sangat marah. Mengangkat kakinya, energi sejati memancar keluar. Tiba-tiba, dia menendang dada pemuda berbaju ungu itu. Saya akan membunuh kamu. Tapi saat ini, pemuda berbaju ungu itu tiba-tiba berbalik dan meninju. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan bumi, jelas menggunakan keterampilan bela diri. Lebih-lebih lagi, itu adalah keterampilan bela diri yang sempurna. Tidak baik. Pangeran tertua dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Wanita tua berbaju hijau memiliki sedikit cahaya dingin di matanya. Tendangan Ling Yunfei memang sangat keras. Jika ditendang, pemuda berbaju ungu itu pasti akan mati. Namun betapapun sengitnya tendangan ini, itu hanyalah tendangan biasa yang hanya berkekuatan 9 gajah barbar. Dan pukulan pemuda berbaju ungu, setelah peningkatan keterampilan bela diri yang sempurna, memiliki kekuatan 13 gajah barbar. Itu sudah cukup untuk melukai Ling Yunfei secara serius. Bahkan melumpuhkan salah satu kakinya. Dan serangan ini terlalu mendadak. Dia tidak percaya Ling Yunfei bisa mengelak. Namun, di saat berikutnya, matanya membelalak dan wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, dia melihat bahwa Ling Yunfei sepertinya sudah menduga hal ini. Tendangan yang ditendang tiba-tiba berubah arah, menghindari pukulan dan menendang perut bagian bawah pemuda berbaju ungu itu. Ah! Diiringi dengan jeritan yang membekukan darah, pemuda berbaju ungu itu seperti bola meriam, menghantam tembok kota dengan keras, lalu berguling ke tanah, mati di tempat. Wanita tua berbaju hijau melompat turun dan melihat pemuda berbaju ungu itu sudah mati. Mata tuanya langsung bersinar dengan cahaya dingin. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ling Yunfei. Dengan lambayan tangan lamanya, pertempuran Ki yang gemilang dengan niat membunuh yang mengerikan melesat ke arah Ling Yunfei. Tapi di waktu yang sama, gelombang pertempuran Ki lainnya muncul dan menyapu Ling Yunfei, dengan mudah menghapus pertempuran Ki wanita tua berjubah hijau. Orang yang menyerang adalah Jiang Zeng Yi. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak melihatmu memanggil laki-lakimu untuk berhenti ketika dia melontarkan pukulan itu tadi. Karena itu terserah satu sama lain, tolong jangan ikut campur. Wanita tua berbaju hijau memandang Jiang Zeng Yi dan berkata-kata demi kata, jangan menyesal. Jika kamu berani menyerang lagi dan membunuh penduduk Kabupaten Yan, pavilion akan membuatmu menyesal. Jiang Zeng Yi tersenyum tipis. Meski nadanya tenang, namun mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Itu tenang, tapi niat membunuhnya sangat menusuk tulang. Ini adalah keberanian dari Master Pavilion Kabupaten Yan. Wanita tua berbaju hijau berdiri dan tersenyum dingin pada Jiang Zeng Yi. Dia berteriak, uang cuan, turunlah. Seorang pemuda berpakaian hitam melompat turun, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Seorang Grandmaster bela diri bintang satu. Jiang Zeng Yi mengerutkan kening dan berkata, Lin Hao, pergilah. Ya, Lin Hao mengangguk. Namun, saat Lin Hao mengambil langkah maju, Ling Yunfei berkata tanpa menoleh, Tuan muda Lin, diamlah di sana dan lihat. Saya sendiri yang bisa menangani karakter sekecil itu. Hem. Lin Hao dan Wang Cuan mengangkat alis mereka secara bersamaan. Lin Hao mundur ke posisi semula dan mencibir, Jika kamu berani mempermalukan Kabupaten Yan, aku akan menjadi orang pertama yang mengejarmu. Dia. Ling Yunfei tidak peduli. Dari mana rasa percaya dirinya berasal. Qin Fei yang mengerutkan kening. Wang Cuan adalah seorang Marsial Grandmaster bintang satu. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan Ling Yunfei. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh teknik seni bela diri yang sempurna. Jadi begitu. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Qin Fei yang menyadari. Alisnya mengendur dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Namun, penduduk Kabupaten Pan sangat marah. Seorang Marsial Grandmaster bintang sembilan berani menjadi begitu sombong di depan seorang Marsial Grandmaster. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Wang Cuan, bunuh dia. Ya, jangan menahan diri. Hancurkan kepalanya dan tunjukkan kepada orang-orang di Kabupaten Yan betapa kuatnya kita. Benar, kita harus mempermalukan mereka dan membuat mereka keluar dari Kabupaten Pan seperti anjing liar. Terima kasih.